Di malam hari, Luan sudah bisa bangun dari tempat tidurnya dan berjalan-jalan dengan bebas. Rombongan tidak terus menginap di kamar tamu. Sebaliknya, mereka semua duduk di lobi di lantai pertama, menunggu ekspedisi kembali. Menurut Ki, ekspedisi dengan barisan seperti itu akan mudah dihancurkan dan musuh tidak akan mampu melawan. Pada dasarnya, begitu mereka mencapai tujuan, pertempuran akan berakhir dalam beberapa saat. Waktu yang dibutuhkan hanyalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan. Ketika dia mendengar ini, Li tidak setuju di dalam hatinya. Meskipun dia dikendalikan, dia tahu kekuatan agama Dewa Sejati seperti punggung tangannya. Agama Dewa Sejati cukup kuat untuk mendirikan sebuah sekte. Bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Kebangkitan tiba-tiba agama Dewa Sejati adalah sesuatu yang bahkan tanah suci budidaya di Guang Rui tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa menonton. Namun, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, pintu penginapan didorong terbuka. Saat tim ekspedisi memasuki ruangan, Li benar-benar tercengang. Dengan Ting dan King memimpin, kelompok itu bergegas masuk dan memasuki penginapan. Melihat kembalinya rombongan, beberapa orang di ruangan itu segera bangkit untuk menyambut mereka. Ayah? Bagaimana? Ki mendatangi ayahnya dan bertanya. Bagaimana lagi? Mereka hanyalah sekelompok bandit rendahan. Terlalu lemah. Ting tertawa dan berkata dengan keras. Meskipun mereka ingin melawan, mereka bukan tandingan kita. Mereka semua terbunuh dalam dua atau tiga gerakan. Saya khawatir tubuh mereka telah dimakan oleh binatang buas di pegunungan. Mendengar ini, Li tercengang dan menatap sekelompok orang di depannya dengan tak percaya. Sekelompok orang semuanya berpakaian putih. Namun, mereka tidak memiliki kotoran atau debu pada mereka. Mereka terlihat persis sama seperti sebelum ekspedisi. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang ini kuat, dia akan mengira mereka berbohong. Namun, salah satu dari mereka melarikan diri. Ting mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan, pemimpin sekte ini melarikan diri. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Sepertinya kita harus mengirim orang untuk membunuhnya lagi. Semua orang menganggup ketika mereka mendengar ini. Meskipun masalah ini tampaknya sangat menyusahkan, dan memburu Master Surgawi level 6 tidaklah mudah, ini adalah misi wilayah abadi. Tidak peduli seberapa lelah mereka, mereka tidak akan melakukannya. Karena ekspedisi sudah selesai, tidak perlu tinggal di sini. Sudah larut, mari kita tinggal di sini untuk malam ini. Besok pagi, kita akan berangkat. Ucap Tin lagi. Ya, semua orang berkata. King dan Yao menganggup. Li memandangi sekelompok orang berbaju putih dan tidak berkata apa-apa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Semua orang bangun pagi, pergi untuk sarapan, dan bersiap untuk pergi. Luan bangun jauh lebih awal dari orang-orang ini. Ada orang lain yang juga bangun pagi. Karena bangun pagi, Luan makan sendirian di kamar tamu. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Terkejut, dia bangkit untuk membuka pintu. Yang berdiri di pintu adalah Li. Berbeda dengan Luan yang berbaju putih, Li berbaju hitam yang memamerkan sosoknya yang tinggi dan langsing. Kamu benar-benar bangun pagi, kata Li setelah melirik ke meja di dalam. Luan tersenyum dan berkata, Kamu juga datang lebih awal. Silakan masuk. Setelah dia selesai berbicara, Luan menyingkir dan mereka berdua duduk di kursi. Luan memandang Li dan menebak tujuan kunjungannya. Dia bertanya langsung, Apa rencanamu? Mendengar kata-kata Luan, ekspresi Li tetap dingin saat dia berkata, Tentu saja, aku tidak bisa pergi denganmu. Aku akan mencari tempat untuk berkultivasi dengan damai. Mengolah. Luan terkejut. Memang, Li tidak terlihat tua. Paling-paling, dia berusia sekitar 35 tahun. Untuk dapat mencapai tingkat 5 guru surgawi pada usia seperti itu sudah dianggap sebagai orang yang sangat berbakat. Orang harus tahu bahwa bahkan Wei Tau hanyalah guru surgawi tingkat 3. Jika Li benar-benar dapat berkonsentrasi pada kultivasi, kemungkinan masa depannya tidak dapat diukur. Namun, Luan sedikit mengernyit dan berkata, Apakah kamu ingin berkultivasi sendiri atau pergi ke sekte? Jika Anda pergi ke tempat suci kultivasi biasa, saya khawatir tidak ada yang dapat memuaskan Anda. Tentu saja, aku tidak akan pergi ke tempat semacam itu. Suara Li dingin saat dia berkata, Aku akan mencari beberapa sekte besar dan melihat apakah aku bisa bergabung dengan mereka. Jika saya benar-benar tidak dapat bergabung dengan mereka, maka saya akan berkultivasi sendiri dan mencoba menerobos ke tingkat 6 guru surgawi. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi mencari mereka. Pasti akan ada banyak sekte besar yang akan menerimaku. Luan sedikit mengangguk. Jika itu wanita lain, dia mungkin khawatir. Namun, Li berbeda dari wanita lain. Ketegasan dan karakternya tidak membuatnya khawatir. Bagaimana denganmu? Li tiba-tiba berbicara. Dia memandang Luan dan bertanya, Kamu juga akan kembali, kan? Dan sekte Anda tidak disebut Klan Tianzong. Ini disebut Sengoku, kan? Luan terkejut ketika mendengar ini. Kemudian, dia menyadari bahwa orang-orang Sengoku mungkin telah menyebutkannya selama percakapan mereka. Dia tersenyum pahit dan berkata, Iya. Benar saja, kamu berbohong di istana bawah tanah. Li menatap mata Luan dan berkata, Kamu berani berbohong dalam situasi itu. Kamu benar-benar berani. Tidak ada bedanya. Luan tersenyum canggung dan berkata, Apakah itu Sengoku atau Klan Tianzong? Kamu tidak mengenal mereka. Itu hanya nama kode. Mendengar kata-kata Luan, Li tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata, Tapi ada dua hal yang tidak kamu bohongi. Pertama, kamu mengambil tanggung jawabmu untuk memberantas bidat. Kedua, kamu memiliki susunan teleportasi. Luan sedikit mengangguk dan berkata, Benar. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki ringan di koridor. Jelas terlihat banyak orang berjalan di koridor. Li dan Luan secara alami mendengarnya. Li berkata, Sepertinya kamu akan segera pergi. Mem, Luan mengangguk sebagai jawaban. Aku juga harus pergi. Li bangkit dan menatap Luan dengan sosoknya yang tinggi. Luan terkejut. Dia dengan cepat bangkit dan bertanya, Kamu pergi sekarang. Apalagi, Li berkata, Jika kalian semua pergi, Mengapa saya harus tinggal di sini? Daripada menunggumu pergi sebelum aku pergi, Kenapa aku tidak pergi dulu? Dengan itu, Li berbalik dan berjalan menuju pintu Tanpa memberi Luan kesempatan untuk berbicara. Namun, Ketika dia sampai di pintu, Dia tiba-tiba berhenti dan berhenti. Luan, Yang mengawasi punggungnya, Terkejut. Kemudian, Dia melihat Li berbalik dan menatapnya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menonton. Apakah kamu tahu mengapa aku di sini? Li berkata dengan dingin. Luan terkejut. Lalu, Dia menggelengkan kepalanya. Dari segi kekuatan, Dia tidak layak disebut di mata Li. Mungkinkah karena dia dari semoku? Karena menurutku kamu tidak sederhana. Li berkata dengan dingin, Apakah kamu dari sekte besar atau orang biasa? Hanya ada perbedaan bakat. Tidak ada perbedaan karakter. Ada orang baik dan jahat, Setia dan pengkhianat di mana-mana. Namun dalam aspek ini, Anda berbeda dari yang lain. Luan terkejut. Dia tidak mengerti apa yang Li katakan. Tapi dia yakin Li sepertinya memujinya. Jika aku jadi kamu, Aku tidak akan bisa melakukan apa yang aku lakukan di istana bawah tanah. Li melihat kebingungan Luan dan berkata langsung, Kamu berasal dari sekte besar dan memiliki sifat seperti itu. Masa depanmu tidak terbatas. Aku di sini untuk berteman denganmu. Luan terkejut. Kemudian, dia tersenyum canggung dan berkata, Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya bukan dari sengoku? Li terkejut. Dia menatap Luan dengan heran. Tapi mata Luan jernih. Dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Benar-benar, Li bertanya. Sungguh? Luan tersenyum pahit dan berkata, Aku benar-benar bukan dari sengoku. Aku hanya orang biasa. Li sedikit mengernyit. Tetapi setelah dua tarikan napas, Dia santai dan berkata, Lupakan saja. Karena saya sudah mengatakannya, Saya harus melakukannya. Bahkan jika Anda adalah orang biasa, Saya akan tetap berteman dengan Anda. Luan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit. Baiklah. Setelah mendengar jawaban Luan, Li berbalik dan meletakkan tangannya di pintu. Tepat ketika dia hendak mendorong pintu terbuka, Dia tiba-tiba berhenti. Karena kita berteman, Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Li menoleh untuk melihat Luan dan bertanya, Namamu benar-benar Luan? Ya, Luan mengangguk. Itu benar. Li mengangguk sedikit. Lagi pula, Dia telah mendengar orang-orang dari Semoku memanggilnya seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Dia berbicara lagi. Aku juga punya nama. Li membuka mulutnya dan berkata. Luan terkejut. Kemudian, Dia menyadari bahwa semua orang di luar memiliki nama belakang dan nama depan. Setelah tinggal di Semoku begitu lama, Dia hampir berpikir bahwa setiap orang memiliki nama satu kata. Li memandang Luan dengan tenang dan berkata, Namaku Li Yun. 422 Pagi-pagi sekali, Orang-orang dari Semoku meninggalkan penginapan. Pada saat ini, Seluruh ibu kota kekaisaran masih dalam kekacauan, Dan biang keladi dari semua ini sedang bersiap untuk pergi. Li telah meninggalkan satu langkah lebih awal dari domain abadi lainnya. Dia selalu penyendiri. Sebelum dia dikendalikan, Dia selalu menjadi penyendiri. Dia telah berjanji pada Luan bahwa dia tidak akan menjadi seorang pembunuh lagi, Tetapi Luan tidak tahu bahwa bahkan ketika dia adalah seorang pembunuh, Setiap orang yang dia bunuh pantas mati. Dalam perjalanan ke gerbang dunia abadi, Luan bertanya-tanya mengapa dia memberi tahu nama aslinya, Dan bahkan mengapa dia ingin berteman dengannya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan nilai apapun baginya sebagai teman. Selain itu, Jarak mereka sangat jauh sehingga tidak diketahui apakah mereka dapat bertemu lagi. Atau apakah dia benar-benar hanya ingin berteman dengannya. Melihat Luan, Yang tenggelam dalam pikirannya, Yao mau tidak mau bertanya, Ada apa? Luan terkejut. Dia menoleh untuk melihat Yao dan berkata sambil tersenyum, Tidak ada. Luan tidak membiarkan dirinya memikirkannya lagi. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak bisa dia pahami. Dia tidak berpikir bahwa Li adalah orang jahat, Atau dia tidak akan setuju untuk berteman dengannya. Pada siang hari, Semua orang memasuki gerbang dunia abadi di dalam hutan. Semua orang memasuki gerbang dunia abadi, Dan setelah beberapa tarikan napas, Mereka kembali ke Semoku. Ini adalah ketiga kalinya Luan melewati gerbang dunia abadi, Jadi dia secara alami tidak akan jatuh ke tanah seperti yang pertama kali. Di gerbang dunia abadi, Yuan dan Jun telah lama menunggu. Ketika mereka melihat putri mereka kembali dengan selamat, Wajah mereka penuh kegembiraan dan kegembiraan. Setelah itu, Semua orang pergi ke tempat pertemuan untuk merangkum hasil ekspedisi ini. Karena Yao dan Luan termasuk dalam daftar ekspedisi, Mereka tentu saja ada di sana untuk mendengarkan orang lain meringkas pengalaman tersebut. Yuan mengizinkan putrinya untuk mengungkapkan pendapatnya, Dan semua orang dapat mengatakan beberapa patah kata. Bahkan Luan diizinkan untuk mengatakan beberapa patah kata. Bagaimanapun, Dia memiliki niat untuk membawa Luan sebelumnya, Dan kali ini, Luan yang menyelamatkan putrinya. Setelah menunggu pertemuan berakhir, Luan kembali ke halaman ketiga barat lautnya. Dibandingkan dengan tempat lain, Tidak ada yang akan datang ke sini, Dan sangat sepi. Sekarang, Dia tidak ingin mengolah kiabadi atau teknik abadi. Sebaliknya, Dia ingin meningkatkan level kultivasinya secepat mungkin. Kesenjangan antara puncak level 1 dan level 2 Celestial Master Sebenarnya tidak terlalu besar. Itu bahkan lebih kecil dari jarak antara level akhir 1 dan level puncak 1. Tahap ini tidak sesederhana akumulasi kekuatan. Itu juga merupakan terobosan dalam kesadaran dan pemahaman seseorang. Selain dari tingkat makhluk surgawi ke tingkat guru surgawi, Setiap terobosan membutuhkan pemahaman. Ini juga mengapa sebagian besar Master Surgawi level 1 terjebak di level 1, Tidak dapat mencapai Master Surgawi level 2 seumur hidup mereka. Ini juga pertama kalinya Luan mengalami terobosan dalam tingkat kultivasinya. Sejujurnya, Dia sedikit gugup. Namun, Dibandingkan dengan yang lain, Dia memiliki pengalaman menembus sembilan matahari terik dan murka samudera. Jadi, Dia masih memiliki pengalaman dengan terobosan ini. Selama bulan ini, Dia tidak mau peduli tentang apapun. Dia hanya ingin mengurung diri di halaman ini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Satu bulan kemudian. Seperti yang dia pikirkan sebulan yang lalu, Luan benar-benar mengurung diri di halaman, Bahkan tidak melangkah keluar. Berkultivasi siang dan malam, Luan hanya tidur selama 2 jam setiap hari. Sudah lama sejak dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi seperti ini. Ini karena ada banyak hal yang mengganggunya selama ini. Selama bulan ini, Bahkan ketika Yao datang mencarinya, Dia tidak pergi, Apalagi urusan lain di Sengoku. Seiring waktu, Semua orang hampir lupa bahwa ada orang luar yang tinggal di Sengoku. Hidup kembali ke jalurnya, Dan semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kenyataan membuktikan bahwa kerja kerasnya tidak mengecewakan Luan. Setelah sebulan bekerja keras, Dia berhasil mendorong kekuatannya dari puncak level 1 ke level 2 Celestial Master. Sekarang, Dia hanya selangkah lagi dari level 2 Celestial. Itu benar-benar selangkah lagi. Selama dia mengambil langkah ini, Dia akan sepenuhnya memasuki ranah guru surgawi level 2. Pada saat ini, Di dini hari, Langit di luar jendela gelap. Bahkan tidak ada jejak cahaya. Butuh setidaknya 2 jam bagi matahari untuk terbit. Saat semua orang tidurnya, Luan masih terjaga. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sangat terjaga. Pada saat ini, Dia mengerutkan kening saat dia duduk bersila di tempat tidur. Ekspresinya serius, Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Sekarang, Dia mencoba yang terbaik untuk mengambil langkah terakhir ini. Meskipun kedua jenis Faith Wells disegel, Bukan berarti tidak ada Faith Wells di tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya dimobilisasi dengan panik. Tekanan besar menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi merah. Dua jenis es dan api terus-menerus mengelilinginya. Mereka tidak hanya ada di tubuhnya, Tapi juga ada di lautan kesadarannya. Es dan api, Yin dan Yang. Dua jenis atribut ekstrim berenang di sekitar tubuh Luan. Selain kerutan di wajahnya, Dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Sesaat kemudian, Kedua jenis atribut itu tiba-tiba berhenti di hatinya. Api di sebelah kiri, Dan es di sebelah kanan. Mereka benar-benar berhenti. Setelah adegan ini, Luan langsung menjadi lebih intens. Detak jantungnya mulai bertambah cepat dan melambat. Ekspresinya juga menjadi tidak pasti dan tidak teratur. Luan mengerutkan kening dan mulai menggerakkan Dua jenis atribut di hatinya untuk mulai bergerak. Dia tidak bisa membiarkan kedua jenis atribut ini Berhenti di satu sisi hatinya. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa Yin dan Yang harus terjalin. Itu sama untuk Ice and Fire. Jika dia membiarkan kedua jenis atribut ini Menempati sudut hatinya, Maka kultivasinya di masa depan akan sangat sulit. Oleh karena itu, Dia mulai menggerakkan es dan api untuk bergerak, Terus-menerus mengubah posisinya di dalam hatinya. Dia harus memastikan bahwa Kedua jenis atribut tersebut tidak saling bertentangan Di dalam tubuhnya seperti sebelumnya. Kalau tidak, Akan tidak menguntungkan baginya Untuk menerobos ke tingkat kedua guru tau. Setelah ratusan siklus, Dua jenis atribut di hatinya bergerak semakin cepat. Pada akhirnya, Mereka benar-benar tanpa hambatan Dan dia telah beradaptasi sepenuhnya dengan mereka. Merasakan perasaan ini, Luan mengerutkan kening. Tiba-tiba, Dia mengumpulkan semua atribut es dan api di tubuhnya. Dua jenis atribut di tubuh Luan Sepertinya telah dikosongkan dalam sekejap Dan mengalir ke hatinya. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Tidak ada lagi kekuatan di tubuhnya. Itu benar-benar terkurung di dalam hatinya. Di masa lalu, Luan tidak akan berani melakukan ini sama sekali, Karena kemungkinan besar akan merusak hatinya. Dengan kata lain, Dia akan terluka parah. Namun, Itu berbeda sekarang. Dia berada di bawah kemacetan. Dia perlu memeras kekuatan seperti ini Untuk meningkatkan kondisinya. Semua kekuatan di tubuhnya dikumpulkan di dalam hatinya. Kekuatan kekerasan sama sekali di luar kendali Luan. Dengan semua kekuatan yang terkumpul, Ada kebutuhan mendesak akan ventilasi besar. Jika tidak ada ventilasi, Kemungkinan besar jantungnya akan meledak. Luan mengerutkan kening. Dia merasa jantungnya berdetak lebih lambat Dan lebih lambat karena kekuatan yang sangat besar. Tekanan berat membuatnya merasa tercekik. Jika dia masih tidak bisa menerobos, Dia mungkin akan mati lemas dalam waktu setengah dupa. Bahkan jika dia melepaskan kekuatannya, Jika dia gagal, Akan lebih sulit baginya untuk menerobos lain kali. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa Yang terbaik adalah berhasil dalam satu kali percobaan. Kalau tidak, Itu akan menjadi semakin sulit. Dengan pemikiran ini, Luan mengerutkan kening. Dia dengan tegas menekan kekuatan di dalam hatinya, Tidak membiarkan semua itu lolos. Seiring dengan lonjakan kekuatan, Beban di hatinya menjadi semakin berat. Tidak hanya itu, Karena ketidakstabilan hatinya, Es dan api di lautan kesadarannya juga mulai menjadi ganas. Dua jenis atribut di lautan kesadarannya bergolak seperti laut, Menyebabkan lautan kesadaran Luan menjadi pusing. Luan menutup matanya dengan erat. Dia lebih suka terluka parah daripada gagal. Setelah beberapa tarikan napas, Karena kegigihannya, Akhirnya ada sedikit perubahan. Kaca. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di tubuh Luan, Menyebabkan Luan terkejut. Bahkan dia tidak tahu apakah suara ini berasal dari lautan kesadarannya atau dari tubuhnya. Mengikuti suara ini, semakin banyak suara muncul. Seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Bersamaan dengan suara yang hancur ini, Luan merasakan bahwa dua jenis atribut di lautan kesadaran dan hatinya mulai melonjak ke seluruh tubuhnya lagi. Kali ini, mereka sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Kekuatan melonjak melalui celah yang rusak, Dan celah itu menjadi semakin besar. Akhirnya, dengan suara keras, Suara dan kekuatan kehilangan semua batasan dan bergegas ke anggota tubuh dan tulangnya dalam sekejap. Bang! Luan tiba-tiba membuka matanya. Apakah itu lautan kesadarannya, hatinya, atau seluruh tubuhnya, Ada perasaan kejelasan yang tak terlukiskan. Dua jenis atribut, es dan api, melonjak di tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, tidak ada halangan sama sekali selama ini. Seolah-olah jalan di tubuhnya menjadi beberapa kali lebih lebar, Seolah daya tahan tubuhnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah ini, mata Luan melonjak karena ekstasi. 423 Ini adalah perasaan yang benar-benar baru. Luan belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Dalam sekejap, dia membuka matanya. Dia merasa bahwa tubuh dan hatinya telah terlepas dari belenggu, Dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Entah itu lautan pengetahuannya atau anggota tubuh dan tulangnya, Roda takdir yang bisa ditampung beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Roda nasib yang mengalir kembali dari hatinya ke tubuhnya bahkan tidak bisa mengisi seperempat tubuhnya. Selama dia berkultivasi selama beberapa hari dan mengisi roda takdir di tubuhnya, Kekuatannya saat ini akan menjadi sekitar lima kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain peningkatan kekuatan, Ia merasa panca inderanya juga menjadi lebih kuat. Dia bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas. Kelima inderanya telah sangat ditingkatkan, Dan dia memiliki perasaan samar bahwa lautan pengetahuannya sekarang dapat memahami lebih banyak hal. Namun, jika Luan dapat melihat dirinya sendiri di cermin, Dia akan menemukan bahwa matanya juga telah berubah. Matanya menjadi lebih cerah, lebih transparan, dan lebih dalam. Meski bersemangat, Luan tidak terus menuruti keinginannya. Dia buru-buru terus menerobos, Membuang semua fragment dari terobosan alam, Dan terus mengkonsolidasikan meridian setelah terobosan. Jika langkah ini tidak dilakukan dengan baik, Akan menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Akhirnya, setelah sekitar dua jam, Langit sudah sedikit cerah. Luan menghela nafas panjang dan membuka matanya lagi. Sekarang, dia telah benar-benar menembus menjadi Master Surgawi tingkat dua, Dan dia akhirnya menyelesaikan terobosan pertama dalam hidupnya. Proses menerobos dari Master Surgawi level satu ke Master Surgawi level dua Sebenarnya tidak terlalu sulit baginya. Ini juga yang dipikirkan Luan. Dia bahkan bisa memahami teknik surga level tujuh, Jadi menerobos ke Master Surgawi level dua seharusnya tidak menjadi masalah. Sekarang setelah dia berhasil menjadi Master Surgawi tingkat dua, Mustahil baginya untuk tidak bersemangat. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tinjunya yang terkepal. Meskipun ia tampak tenang, hatinya dalam kekacauan. Setelah menjadi Master Surgawi tingkat dua, Menggunakan Realm of the Demon Gods, Dia benar-benar bisa melawan Master Surgawi tingkat tiga. Di kota biasa di sebuah negara kecil, Orang terkuat hanya seorang Master Surgawi tingkat tiga, Jadi dia bisa dianggap memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Luan tiba-tiba memikirkan kata-kata Liu Yi. Ketika dia berada di Meteor Trail City, Liu Yi pernah mengatakan kepadanya bahwa selama seseorang mencapai tingkat kedua guru surgawi, Mereka akan dapat benar-benar mengubah nasib mereka. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tertegun. Kemudian, dia memikirkan wanita ini. Sudah hampir setahun sejak dia meninggalkan Starfire City, Dan dia tidak tahu akan menjadi apa tempat itu. Dia telah mengunjungi begitu banyak tempat, Tetapi jika ada tempat yang paling dia khawatirkan, Itu tetaplah kota Starfire. Disitulah nasibnya mulai berubah. Itu juga tempat di mana dia memiliki kenangan paling banyak. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin kembali dan melihatnya. Memikirkan hal ini, Luan tiba-tiba membeku. Sekarang dia telah menjadi guru surgawi tingkat dua, Dia akan dapat mengumpulkan kekuatannya sepenuhnya dalam dua atau tiga hari. Saat itu, dia harus meninggalkan Semoku. Dia tidak tahu kemana harus pergi setelah meninggalkan Semoku, Jadi sebaiknya dia melakukan perjalanan kembali ke Meteor Trail City. Itu juga pilihan yang sangat bagus. Memikirkan hal ini, Luan berpikir sejenak dan segera mengambil keputusan. Dengan kekuatannya saat ini, Dia tidak dapat kembali ke Gunung Langit Daceng, Juga tidak dapat melakukan hal lain. Akan lebih baik untuk kembali ke Meteor Trail City. Dia juga merindukan orang-orang di sana. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Selama tiga hari ini, Luan tinggal sendirian di halaman barat laut ketiga. Tidak ada yang datang menemuinya. Faktanya, hanya Yao yang datang menemuinya, Tetapi dia mendengar bahwa kultivasi Yao telah diawasi dengan sangat ketat akhir-akhir ini, Jadi dia hanya punya sedikit waktu. Oleh karena itu, bahkan sekarang, Tidak ada yang tahu bahwa Luan telah menembus ke tingkat kedua guru surgawi. Tidak ada yang akan terlalu memperhatikan orang yang akan segera dilupakan ini. Namun, kali ini, Luan mengambil inisiatif untuk meninggalkan halaman barat laut ketiga Dan muncul di depan semua orang di Semoku. Saat dia berjalan di jalan, orang-orang yang lewat melihat ke arah Luan. Lagi pula, orang ini jarang muncul. Sekarang dia tiba-tiba muncul, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Karena langit baru saja cerah, Luan tidak pergi ke ruang pertemuan. Sebaliknya, dia langsung pergi ke halaman Master Abadi. Ketika dia tiba di gerbang halaman Master Immortal, keluarga Master Immortal baru saja keluar. Yuan menatap Luan yang berdiri di gerbang halaman, tanpa terkejut. Dengan kekuatannya, dia sudah tahu siapa yang muncul di sekelilingnya seperti punggung tangannya. Yang lainnya serupa, hanya Yao yang tampak terkejut. Sebuah melihat Luan tiba-tiba muncul, Yao langsung menyapanya dengan gembira dan berkata, Mengapa kamu ada di sini? Ketika Luan melihat Yao datang, dia juga tersenyum dan berkata dengan lembut, Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Begitu kata-kata ini keluar, Yao yang baru saja berjalan di depannya tertegun dan berhenti. Tidak hanya Yao, empat lainnya juga tertegun dan menatap Luan dengan aneh. Mereka tidak menyangka Luan akan pergi begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan. Namun, kecuali Yao, keempat orang itu sangat kuat. Setelah mereka melihat Luan, mereka menemukan bahwa alamnya berbeda. Jelas, Luan baru saja menerobos. Selamat. Jun berjalan ke sisi putrinya dan berkata kepada Luan sambil tersenyum, Kamu telah menembus ke tingkat dua guru surgawi. Ini langkah besar. Terima kasih Tuan. Luan memandang Jun dan membungkuk dengan hormat. Mendengar perkataan ibunya, Yao tertegun, lalu dia mengerti mengapa Luan ingin pergi. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa ketika dia menjadi master surgawi tingkat dua, Dia akan meninggalkan Sengoku. Meski Yao sudah lama mempersiapkan diri, saat An benar-benar harus pergi, Dia masih merasa sangat sedih di hatinya. Bahkan matanya langsung tertutup kabut. Melihat Yao seperti ini, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, Jangan sedih, kita akan bertemu lagi di masa depan. Mendengar kata-kata Luan, semakin banyak air mata muncul di mata Yao. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi menahannya dan jatuh setetes demi setetes. Melihat Yao menangis, orang-orang di belakangnya dengan cepat datang ke sisinya untuk menghiburnya. Namun, air mata Yao tak terbendung dan jatuh ke tanah seperti mutiara dari kalung yang putus. Dia menangis dengan indah, Luan melihat pemandangan ini dan merasa hatinya sakit. Namun, dia harus pergi. Di tempat ini, dia tidak akan pernah bisa mengolah kedua roda takdirnya. Energi abadi bukanlah yang dia inginkan. Setelah perjalanannya ke Sengoku, Dia tahu bahwa kedua Faith Wells miliknya adalah yang paling cocok untuknya. Orang-orang di sekitarnya mencoba membujuknya untuk waktu yang lama sebelum Yao berangsur-angsur berhenti menangis. Kali ini, mereka akhirnya tahu betapa pentingnya Luan bagi Yao. Ini adalah pertama kalinya Yao menangis di depan semua orang, dan dia menangis begitu lama. Melihat ini, Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Dia menoleh dan berkata kepada Luan, Jika kamu punya waktu di masa depan, kembalilah ke Sengoku untuk menemaninya. Anda dapat membuka gerbang dunia abadi sekarang. Jika Anda ingin kembali, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Mendengar ini, Luan berkata dengan hormat, Iya. Kemudian, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan dua buku dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Jun, berkata, Tuan, ini adalah teknik abadi, dan teknik menangkap naga, yang telah saya pegang. Sejak saya pergi, saya tidak bisa bawa mereka bersamaku. Melihat kedua buku itu, Jun mengambilnya. Dia menatap Luan. Meskipun dia tidak merasakan apa-apa saat Luan ada, sekarang Luan akan pergi, ada beberapa riak di hatinya. Lagi pula, Luan adalah satu-satunya murid yang pernah diterimanya. Bahkan kedua putranya tidak diajar olehnya. Meskipun banyak dari murid-murid ini hanya nama, sekarang dia akan pergi, ada beberapa riak di hatinya. Kamu adalah muridku, dan kamu telah menyelamatkan Yao dua kali. Sekarang setelah kamu pergi, aku tidak akan membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Jun berkata dengan lembut, Sebelum kamu pergi, aku akan memberimu tiga pil abadi. Mengatakan ini, cahaya menyala di tangan Jun. Tiba-tiba, tiga pil abadi putih muncul di tangannya. Saat ketiga pil abadi ini muncul, lingkungan sekitarnya langsung dipenuhi dengan keharuman. Semangat semua orang segera terangkat. Luan terkejut. Dia melihat ketiga pil abadi dengan serius, lalu menatap Jun, matanya penuh keraguan. Melihat tatapan ragu Luan, Jun berkata langsung, ketiga pil abadi ini dapat menyelamatkan hidupmu tiga kali. Selama Anda masih memiliki sisa nafas, ambillah dan Anda dapat kembali ke dunia fana, dan bahkan segera pulih. Segera pulih. Mendengar kata-kata ini, mata Luan langsung membelalak. Seseorang harus tahu apa arti kata, segera pulih. Ini berarti bahwa dalam pertempuran, dia bisa memiliki dua nyawa. Untuk pertempuran hidup dan mati, ini hanyalah obat ajaib. Kali ini, Luan tidak menolak. Sebagai gantinya, dia langsung mengambil tiga pil abadi dan menempatkannya ke dalam cincinnya. Dia membungkuk dan berkata kepada Jun, terima kasih, Tuan. Berdiri, Luan memandangi orang-orang di depannya lagi. Pada akhirnya, pandangannya masih tertuju pada Yao. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia dengan lembut berkata, Aku pergi. Kata-kata ini membuat air mata yang telah berhenti mengalir lagi. Yao tiba-tiba bergerak dan benar-benar melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Melihat pemandangan ini, seluruh keluarga berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama. Luan merasakan kehangatan di lengannya dan tidak bisa menahan tawa pahit. Dia tidak mendorong Yao menjauh, tetapi berdiri di sana dengan tenang. Sebenarnya ia juga enggan berpisah dengan Yao. Sejak dia bertemu Yao, pertemuan mereka dipenuhi dengan pertemuan yang tidak disengaja. Dari pertemuan di laut, terjebak bersama, hingga mengirimnya kembali, beberapa bulan telah berlalu. Dia sudah terbiasa memiliki gadis ini di sisinya. Dan semua ini akan menjadi kenangan terbaiknya. Akhirnya, setelah sekian lama, Yao meninggalkan pelukan Luan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan, lalu dengan lembut berkata, kamu harus kembali menemuiku. Luan terkejut, lalu dia tersenyum dan berkata, pasti. 424. Pada akhirnya, Luan harus pergi. Setelah memasuki gerbang alam abadi, ada kilatan cahaya. Dalam beberapa nafas, dia benar-benar meninggalkan Sengoku. Ketika dia mendarat, dia berada di hutan besar. Hutan ini adalah tempat yang belum pernah diinjak Luan. Pada saat ini, itu adalah tempat yang damai dengan kicau burung dan bunga bermekaran. Gerbang alam abadi yang dimasuki Luan bukanlah yang paling utara di kerajaan Tian Cheng, tetapi yang lebih dekat dengan kerajaan Xie. Meskipun dia belum pernah ke gerbang alam abadi, dia masih tahu tentang pegunungan yang membentang ribuan mil. Pegunungan Gongsu. Pegunungan ini juga berada di pinggiran Meteor Trail City. Dia masih ingat pertama kali dia mengikuti Kong Yan ke pegunungan Gongsu. Dia juga ingat bahwa dia hampir mati di sana. Memikirkan hal ini, Luan mau tidak mau tersenyum lagi. Saat itu, dia dihadapkan dengan kera berlengan besi peringkat 2 dan terpaksa mengungsi kemana-mana. Dia hampir tidak punya tempat tujuan. Sekarang, jika dia bertemu mereka lagi, situasinya mungkin akan terbalik. Namun, Luan masih tidak kehilangan rasa hormatnya terhadap pegunungan Gongsu. Ini karena dia ingat guru Han Ying di Akademi pernah berkata bahwa pegunungan Gongsu membentang ribuan mil. Orang hanya berani bergerak di pinggiran. Mereka yang memasuki kedalaman semuanya mati. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ada binatang aneh yang lebih kuat di dalamnya. Bahkan gerbang alam abadi berada di pinggiran pegunungan Gongsu. Ketika Luan meninggalkan gerbang alam abadi dan berjalan ke puncak gunung terdekat, dia menemukan bahwa dia hanya berjarak satu gunung dari dataran. Tidak jauh dari sana, ada sebuah kota. Luan tidak tahu di mana dia berada, juga tidak tahu apa kota di kejauhan itu. Setelah dipikir-pikir, dia pertama kali berganti pakaian lamanya di atas ring. Lagi pula, mengenakan pakaian domain abadi terlalu mencolok dan menarik perhatian. Setelah berganti ke pakaian lamanya, Luan terlihat seperti anak dari keluarga kaya atau sarjana yang beradab. Kemudian, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena dia telah meninggalkan semoku, tidak perlu terus menyegel kedua roda takdirnya. Saat dia hendak memejamkan mata dan memasuki kondisi tidur siang untuk mendiskusikan masalah ini dengan orang dalam kabut hitam, dia tiba-tiba merasakan sentakan di hatinya dan perasaan aneh mengalir di sekujur tubuhnya. Luan tertegun sejenak sebelum dia buru-buru mengangkat tangannya. Dalam sekejap, sebongka es yang sangat dingin muncul di tangan kirinya dan nyala api yang sangat panas muncul di tangan kanannya. Saat keduanya muncul, Luan sangat gembira. Sudah hampir tiga bulan sejak terakhir kali dia melihat mereka. Ketika dia melihat mereka lagi, dia merasa seperti melihat seorang teman lama. Rasa keintiman yang tak terlukiskan muncul. Luan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dia bahkan melepaskan dua jenis Faith Wells dengan kekuatan penuh. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan Faith Wells setelah menjadi Master Surgawi Level 2. Setelah berulang kali menggunakannya di tempat, Luan dengan cepat terbiasa menggunakannya di ranah Level 2. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menyingkirkan kedua roda takdir dan berjalan keluar. Namun, dia belum berjalan jauh ketika mendengar suara samar pertempuran di kejauhan. Jika di masa lalu, Luan tidak akan bisa mendengar suara yang begitu halus. Setelah terobosan itu, pendengaran Luan meningkat pesat. Setelah memikirkannya, dia berbalik dan berjalan menuju sumber suara. Langkahnya tidak cepat atau lambat, dan dia tidak sengaja mempercepat. Semakin jauh dia berjalan, semakin keras suara pertempuran itu. Saat Luan berdiri sangat dekat, dia bisa dengan jelas melihat pertempuran di kejauhan. Itu adalah sekelompok siswa berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Mereka menyerang Mistik Elbis Peringkat 1 bersama-sama. Binatang mistik tampak seperti kerbau, dengan kulit kasar dan daging tebal. Ketika berlari, itu sangat kuat. Tidak peduli bagaimana para siswa menyerangnya, meskipun menyakitkan, ia tidak dapat menembus pertahanannya. Sebaliknya, karena dakwaannya, banyak siswa yang terluka, bahkan satu atau dua dari mereka jatuh ke tanah. Para siswa ini berada dalam situasi yang sulit. Jika mereka kabur, para siswa ini pasti akan dibunuh oleh Mistik Elbis. Namun, jika mereka terus bertarung, situasinya akan menjadi lebih buruk, dan mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Luan melihat ini dari jauh, tapi dia tidak berbalik dan pergi. Sebaliknya, dia terus berjalan ke depan. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak peduli. Namun, melihat para siswa ini, dia melihat dirinya di masa lalu, dan dia melihat grup riset dan perburuan. Dia tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, semakin dekat dan dekat. Akhirnya, dia muncul di reruntuhan pertempuran. Ketika dia muncul di ruang terbuka, dia langsung menarik perhatian kerbau. Murid-murid lain tidak memperhatikannya, tetapi kerbau memperhatikannya. Ia sangat marah sekarang, dan ingin membunuh semua orang. Namun, ia juga sangat takut, takut akan ada lebih banyak bala bantuan manusia. Karena itu, ia terus mengawasi situasi di sekitarnya. Ketika melihat seorang pemuda berjalan mendekat, kerbau yang marah menghela nafas lega dan segera bergegas menuju lu'an. Mengaum. Kerbau itu mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga, dan mengguncang siswa di sekitarnya hingga pusing. Mereka kehilangan semua kesadaran dan semuanya jatuh ke tanah. Setelah itu, kerbau meraung lagi dan bergegas menuju lu'an dengan sekuat tenaga. Kerbau itu tingginya 10 kaki dan panjangnya 20 kaki. Saat berlari dengan sekuat tenaga, tubuhnya yang besar mengguncang tanah. Namun, di mata kerbau yang besar, pemuda ini berdiri di tempat yang sama, diam-diam melihatnya melarikan diri. Mungkinkah pemuda ini ketakutan setengah mati? Kerbau tidak begitu peduli. Ia ingin membunuh pemuda ini secara langsung. Jarak antara keduanya tidak jauh. Segera, kerbau tiba di depan lu'an. Lu'an memandangi kerbau yang tiba di depannya dengan ekspresi tenang. Ketika kerbau menundukkan kepalanya dan hendak menabraknya, dia akhirnya bergerak. Sosoknya menghilang seketika, menyebabkan kerbau menerkam udara kosong. Kerbau, yang merasakan sesuatu yang aneh, sedikit bingung dan bahkan tidak bereaksi. Namun, saat ini, lu'an sudah tiba di bawah tubuhnya. Dia melihat tubuh besar di atas kepalanya dan melompat, langsung tiba di bawah dada kerbau. Setelah itu, lu'an menamparnya dengan telapak tangannya. Meskipun telapak tangan ini tampak biasa dan bahkan tidak menembus pertahanan kerbau, udara dingin dengan cepat menembus tubuh kerbau dan mencapai jantungnya dalam jarak terpendek. Retakan. Jantung besar kerbau itu langsung membeku, dan pada saat jantungnya membeku, kerbau itu kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Kerbau jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu yang sangat besar dan menyebabkan getaran yang sangat besar. Pada saat ini, para siswa di kejauhan yang tertegun oleh suara itu juga kembali sadar. Ketika mereka melihat kerbau yang jatuh ke tanah dan pemuda di sampingnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah itu, seseorang yang terlihat seperti seorang kapten berlari dari jauh. Dia pertama-tama dengan hati-hati mengamati kerbau itu. Ketika dia yakin kerbau itu sudah mati, dia melihat ke arah lu'an. Dia melihat bahwa pakaian lu'an tidak buruk. Meski tidak terlalu mewah, itu bukanlah pakaian yang bisa dikenakan orang biasa. Namun, dia belum pernah melihat orang ini di akademi sebelumnya, jadi dia bertanya, bolehkah saya tahu siapa Anda? Aku lu'an. Lu'an mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Lu'an. Orang itu berpikir sejenak dengan serius dan memastikan bahwa tidak ada orang seperti itu di akademi. Dia berkata, saya li'an. Bolehkah saya tahu jika Anda membunuh kerbau ini? Ketika lu'an mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, baru saja, dia berlari ke arahku. Aku hanya mengelak sedikit dan jatuh ke tanah. Mungkin dia sudah berada di ujung talinya. Ketika li'an mendengar ini, dia sangat gembira. Jika orang ini tidak menyumbang, maka semua tubuh kerbau akan menjadi milik mereka. Lu'an mengatakan ini karena dia tidak menginginkan mayat kerbau itu. Dia berpikir sejenak dan bertanya, bolehkah saya tahu di mana tempat ini? Mendengar pertanyaan lu'an, li'an hanya bisa tertegun. Dia memandang lu'an dengan heran dan berkata dengan aneh, ini adalah kota Jingnan Kerajaan Tengah Malam. Kamu bukan orang lokal. Lu'an menggelengkan kepalanya dan berkata, saya seorang siswa akademi Starfire di Starfire City. Setelah memasuki hutan, saya tersesat dan kemudian berjalan ke sini. Kota api bintang, li'an tertegun lagi dan berkata, Starfire City berjarak dua kota dari sini. Anda tersesat, bukankah itu terlalu memalukan? Ketika lu'an mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Namun, dia sudah tahu bahwa ini adalah tempat yang disebut kota Jingnan dan tidak terlalu jauh dari kota Starfire, jadi dia lega. Terima kasih telah memberitahu saya. Lu'an menangkupkan tangannya dan berkata, aku akan pergi dulu. Tunggu. Ketika li'an melihat bahwa lu'an hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba menghentikannya dan berkata, agar kamu bisa tersesat sejauh ini, aku khawatir ini bukan satu atau dua hari. Kamu pasti tidak mengerti situasi di Starfire City. Saya mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di Starfire City baru-baru ini. Lebih baik jika Anda tidak kembali. 425. Kota Jalur Meteor Dalam setengah bulan, banyak guru surgawi asing tiba-tiba muncul di Meteor Trail City. Master surgawi ini tidak lain adalah tentara pemberontak yang melarikan diri dari bangsa Tian Cheng. Dalam setengah bulan lu'an meninggalkan bangsa Tian Cheng, pasukan pemberontak begitu kuat sehingga memaksa gunung surgawi Tian Cheng untuk mengirimkan banyak ahli. Dikatakan bahwa bahkan Master Sekte terkejut dan harus secara pribadi mengambil tindakan untuk mengalahkan pasukan pemberontak. Pemimpin pasukan pemberontak tewas dan tulang punggung tidak lolos. Namun, ada banyak pemberontak dan tidak mungkin membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Dengan demikian, banyak pemberontak melintasi pegunungan dan datang ke wilayah Tenggara Kerajaan Tengah Malam, yang paling dekat dengan bangsa Tian Cheng. Karena mereka pemberontak, orang-orang ini berkumpul dan melakukan kejahatan di wilayah Tenggara. Terutama para guru surgawi di pasukan pemberontak. Meskipun hampir semua Master Surgawi di atas level 4 terbunuh, ada banyak Master Surgawi level 1, level 2, dan level 3 yang selamat. Para guru surgawi ini mendatangkan malapetaka di berbagai kota, menyebabkan gubernur wilayah Tenggara berada dalam keadaan yang mengerikan. Para pemberontak ini semuanya bandit. Untuk mencegah gubernur mengirim orang untuk membunuh mereka, mereka bersembunyi di sekitar pegunungan. Pegunungan Gongsu memberi mereka tempat persembunyian yang sangat bagus. Selama mereka kekurangan uang, mereka akan merampok gerbong yang datang dan pergi bahkan langsung memasuki kota untuk memulai pembantaian. Orang harus tahu bahwa orang terkuat di sebuah kota tidak lebih dari level 3 Heavenly Master. Di kota-kota Tenggara Kerajaan Tengah Malam, kekuatan guru surgawi sangat lemah. Biasanya, hanya penguasa kota yang merupakan Master Surgawi level 3. Beberapa tuan kota bahkan adalah Master Surgawi level 2. Ini memberi tentara pemberontak peluang besar. Wilayah Tenggara, Meteor Trail City. Karena kemunculan tentara pemberontak, seluruh Meteor Trail City menjadi panik. Meskipun terlihat sama di permukaan, apakah itu toko atau pedagang asongan, mereka selalu melihat ke kiri dan ke kanan. Selama tentara pemberontak muncul, mereka siap bersembunyi. Itu juga karena tentara pemberontak sehingga perekonomian wilayah Tenggara mengalami kerugian besar. Tidak hanya merampok tentara pemberontak, tetapi orang-orang dari kota lain juga tidak berani datang ke sini untuk berdagang, menyebabkan banyak kamar dagang menderita kerugian besar. Meteor Trail City tidak terkecuali. Meteor Trail City, Kamar Dagang Al-Kait. Kamar Dagang Al-Kait saat ini berdiri di area paling makmur di Central Commercial Street. Ini adalah pavilion mewah setinggi 4 lantai. Di bagian terdalam lantai 4, seorang wanita berdiri di dekat jendela, memandang keluar. Wanita ini tidak lain adalah pemilik kamar dagang Al-Kait, Liu Yi. Dari kemunculan tiba-tiba kamar dagang Al-Kait, setelah lebih dari satu tahun pengembangan, hingga skala kota Meteor Trail yang independen, semuanya berasal dari tangannya. Semua toko di Central Commercial Street adalah miliknya. Perdagangan di seluruh Star Viracity hampir sepenuhnya dimonopoli olehnya. Berbicara secara logis, memiliki bisnis dan kekayaan sebesar itu seharusnya menjadi alasan baginya untuk bahagia. Namun, pada saat ini, ini juga alasan mengapa dia paling khawatir. Itu sangat sederhana. Setiap koin emas yang diderita Star Viracity terkait dengannya. Sejak pemberontak masuk, dia kehilangan hitungan berapa banyak uang yang hilang. Kota-kota sekitarnya juga dalam kekacauan, menyebabkan perdagangannya menjadi lebih buruk. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa pasukan pemberontak di Star Viracity sangat kuat, dan bahkan ada tingkat 3 guru surgawi yang mengawasinya. Dia hanya seorang guru surgawi level 2 tingkat menengah. Menghadapi master surgawi level 3, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Yang lebih menggelikan lagi adalah bahkan penguasa kota Star Viracity hanya berada di puncak level 2. Orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi dia sangat jelas tentang hal itu. Saat ini, hanya saja pasukan pemberontak belum menemukan dasar dari Star Viracity. Begitu mereka melakukannya, Star Viracity akan berada dalam bahaya besar. Selain itu, bahkan jumlah master surgawi level 2 di seluruh Star Viracity dapat dihitung dengan satu tangan. Selain tuan kota dan dia, hanya ada kepala sekolah akademi Star Viracity dan beberapa guru, serta leluhur dari beberapa keluarga besar. Menambahkan orang-orang ini bersama-sama, jumlahnya kurang dari 10. Memikirkan hal ini, Liu Yi semakin menghela nafas. Begitu pasukan pemberontak benar-benar bergerak dengan kekuatan penuh, maka kekalahan kota Star Viracity hanya tinggal menunggu waktu. Pengawas prefektur juga dalam keadaan yang mengerikan dan tidak peduli tentang tempat ini. Adapun para ahli pavilion tengah malam, mereka terlalu jauh. Butuh setidaknya setengah bulan untuk sampai ke sini. Bahkan dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mentransfer asetnya dalam skala besar atau tidak untuk melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Pada saat ini, serangkaian ketukan mendesak datang dari luar pintu. Liu Yi mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke pintu. Masuk, kata Liu Yi. Pintu didorong terbuka dan seorang bawahan dengan cepat masuk ke ruangan. Dia dengan cemas berkata kepada Liu Yi, Presiden, kelompok tentara pemberontak itu menyebabkan masalah di luar kota lagi. Mendengar ini, alis Liu Yi langsung menyatu. Ini sudah kesekian kalinya tentara pemberontak ingin menyerang kota. Sebenarnya, lebih akurat mengatakan bahwa mereka sedang menguji kekuatan Starfire City. Dan setiap saat, kediaman tuan kota dan berbagai kamar dagang besar harus bekerja sama untuk melawan. Bagaimana keluarga yang lain? Liu Yi bertanya. Presiden, Akademi Starfire telah mengirim orang untuk bertarung. Kediaman tuan kota juga memobilisasi orang. Keluarga lain juga bergegas ke gerbang kota. Bawahan itu segera berkata, kirim orang. Mendengar ini, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kirim semua guru surgawi. Mereka harus bekerja sama dan bertahan. Iya, Bawahan segera menjawab dan segera pergi. Setelah pintu ditutup, Liu Yi sekali lagi ditinggalkan di ruangan besar itu. Saat ini, seluruh harapan Starfire City ditempatkan pada satu orang, dan itu adalah penguasa kota. Setelah serangan tentara pemberontak, tuan kota berada dalam pengasingan untuk berkultivasi, ingin menerobos ke level 3 Celestial Master. Selama tuan kota menjadi guru surgawi level 3, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Starfire City, di jalan utama. Sekelompok orang menunggang kuda dengan cepat di jalan utama. Ketika pejalan kaki melihat ini, mereka segera memberi jalan, takut menghalangi jalan orang-orang ini. Orang-orang ini tidak lain adalah para guru dan murid Akademi Starfire. Sebagai tempat penanaman Starfire City, Starfire Academy secara alami diberi tanggung jawab untuk melindungi Starfire City. Tidak ada guru dari Starfire Academy yang mundur. Mereka semua bergegas ke depan. Dibandingkan dengan keluarga lain yang takut padahal sekecil apapun, merekalah yang paling berani. Sekarang ada pemberontakan lain di luar kota, mereka tentu saja harus menjadi yang pertama tiba. Grup ini memiliki total lebih dari 20 orang. Kebanyakan dari mereka adalah guru, termasuk Jiang Dihan, Li Hongtang, Han Ying, Jiang Gang, dan beberapa lainnya. Ada juga beberapa siswa yang menduduki peringkat beberapa teratas di Akademi mengikuti di belakang untuk bertarung. Di antara para siswa ini, ada seseorang yang berpakaian elegan dan memiliki temperamen yang halus. Orang ini tidak lain adalah Bian King Liu. Dia telah berada di Akademi kurang dari setahun dan telah menjadi Master Surgawi Level 9. Dia bahkan menduduki peringkat pertama di seluruh Akademi. Tanpa ragu, dia adalah jenius terhebat di seluruh Akademi. Dia juga seseorang yang telah lama dipesan oleh Pavilion Tengah Malam. Di depan, Han Ying dan Jiang Gang berjalan berdampingan. Pertempuran akan segera dimulai. Keduanya tidak terlihat terlalu baik. Ini karena dalam pertempuran sebelumnya, banyak orang yang tewas. Jiang Gang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir hari ini akan menjadi pertempuran sengit lainnya. Han Ying menganggup dan melihat ke gerbang kota yang sudah terlihat. Saat ini, pasukan pemberontak telah menerobos gerbang kota dan memasuki kota. Para prajurit yang menjaga kota bertempur tanpa henti. Master surgawi tentara pemberontak adalah yang paling menarik perhatian. Perbedaan antara guru surgawi dan prajurit biasa terlalu besar. Meskipun para prajurit lebih baik daripada tentara pemberontak, mereka masih tidak dapat melawan balik guru surgawi. Ketika orang-orang dari Starfire Academy melihat ini, mereka langsung bergegas maju. Dalam tim Akademi Starfire, ada total enam master surgawi level dua, tujuh master surgawi level satu, dan tiga siswa. Tim dengan cepat bergegas ke gerbang kota. Bagaimana mungkin tentara pemberontak tidak melihat ada bala bantuan? Mereka segera maju. Mereka yang mengambil inisiatif untuk berperang tentu saja adalah guru surgawi dari pasukan pemberontak. Master surgawi ini sudah berkali-kali bertarung dengan orang-orang dari Starfire City. Saat melihat bala bantuan, mereka langsung santai. Orang-orang ini masih wajah lama yang sama. Tidak ada pendatang baru, apalagi gelombang pertama sangat kecil. Mereka memiliki lebih dari 20 guru surgawi. Bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan mereka? Segera, kedua belah pihak bertemu. Orang-orang dari Starfire Academy melompat ke depan. Bahkan jika pihak lain memiliki lebih banyak orang daripada mereka, mereka hanya bisa menggigit peluru dan bertarung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak sosok naik ke udara. Kedua belah pihak segera bertemu. Dalam sekejap, berbagai atribut dan keterampilan surgawi muncul, mengubah bangunan di sekitarnya menjadi reruntuhan. 426. Meskipun Jianggang bertanggung jawab atas logistik akademi, dia adalah guru surgawi tingkat dua yang sebenarnya. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Luan diburu, Jiangganglah yang menyelamatkan Luan. Dia adalah guru surgawi guntur yang langka, jadi ketika dia mengisi tubuhnya dengan petir, dia segera menarik perhatian pasukan pemberontak. Dengan petir menutupi tubuhnya, kekuatan dan kecepatan Jianggang tiba-tiba meningkat. Sebagai guru surgawi level dua, dia berlari paling cepat dan segera tiba di depan guru surgawi tentara pemberontak. Lawannya juga seorang guru surgawi tingkat dua, seorang guru surgawi bumi. Lawan ini pun berinisiatif menemuinya. Ini karena guru surgawi bumi melawan guru surgawi guntur sampai batas tertentu. Lagi pula, guru surgawi guntur tidak dapat menembus tanah, dan guru surgawi bumi sebagian besar bersifat defensif. Jianggang sudah ada dalam daftar pantauan tentara pemberontak. Mereka bahkan punya rencana untuk berurusan dengan semua master surgawi level dua. Ha! Jianggang meraung dan mengangkat lengannya tinggi-tinggi. Lengan kanan tander Celestial Master menjadi lebih kuat dan langsung mengarah ke kepala lawannya. Namun, lawannya tidak bisa dianggap enteng. Ketika dia melihat pukulan datang, dia segera mengangkat perisai kokoh yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Tidak seperti area pertahanan yang luas, area pertahanan yang kecil membuat tanah menjadi sangat keras. Bahkan ketika pukulan Jianggang mendarat, perisai itu hanya retak. Sungguh pertahanan yang kuat. Jianggang terkejut. Sepertinya kekuatan orang ini tidak kalah dengan miliknya. Setelah menerima pukulan Jianggang, Er Celestial Master tidak terluka selain tubuhnya yang gemetaran. Pada saat ini, beberapa paku bumi tiba-tiba muncul di perisai. Mereka sangat cepat dan langsung menuju lengan Jianggang. Jianggang terkejut dan segera mundur. Saat dia mundur, paku bumi tumbuh sepanjang lima kaki dan hampir menembus lengan Jianggang. Jianggang melihat ini dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan, tetapi dia juga marah dengan tindakan ini. Bagaimana Guru Surgawi Guntur bisa kalah dari Guru Surgawi Bumi dalam pertempuran jarak dekat? Dia meraung lagi dan menyerang ke arah Er Celestial Master. Di sisi lain, kedua dekan Starfire Academy juga sedang bertarung melawan musuh. Keduanya adalah Master Surgawi level 2 lanjutan level 2 dan bisa bertahan dalam pertempuran. Sebagai sesepuh senior, Jiangdihan adalah Guru Surgawi level 2 menengah level 2. Dia juga berjuang melawan-lawannya. Adapun Master Surgawi level 1 dari akademi lain, mereka dibagi menjadi dua kelompok untuk melawan musuh. Ini adalah rencana yang telah lama mereka rencanakan. Lagi pula, lawan mereka adalah Master Surgawi level 2. Dengan cara ini, mereka dapat mencegah Master Surgawi level 2 membunuh mereka. Adapun ketiga siswa tersebut, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran di tingkat Guru Surgawi. Sebaliknya, mereka membantu tentara membunuh pemberontak biasa untuk berbagi beban tentara. Namun, masalah segera muncul. Ada terlalu banyak Guru Surgawi di pasukan pemberontak, dua kali jumlah Guru Surgawi di akademi. Keuntungan mereka dalam jumlah membuat mereka tidak mungkin untuk berperang. Meskipun para Guru Akademi telah menjalani pelatihan formal, para prajurit pemberontak ini juga merupakan orang-orang yang telah melalui pertempuran yang kejam. Pengalaman tempur mereka tidak lemah. Selain keunggulan jumlah mereka, tidak butuh waktu lama bagi anggota Akademi Starfire untuk jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, orang-orang dari Starfire Akademi bukanlah orang bodoh. Mereka tidak berpikir untuk bentrok langsung dengan lawan mereka. Mereka hanya mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu sampai relawan lain tiba. Kemudian, mereka bisa mengusir semua pemberontak. Tentara pemberontak secara alami mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini, jadi mereka tidak ingin berlarut-larut. Mereka segera mengubah taktik mereka. Master Surgawi Level 2 tambahan tidak lagi bertarung dengan Master Surgawi Level 2. Sebaliknya, mereka semua berbalik dan langsung menuju Master Surgawi Level 1. Semua orang dari Starfire Akademi langsung terpanas saat melihat pemandangan ini. Kita harus tahu bahwa seorang guru Surgawi Tingkat 1 jelas bukan tandingan guru Surgawi Tingkat 2. Selama mereka bertemu, mereka pasti akan mati. Master Surgawi Level 2 Akademi Starfire segera berteriak dan langsung menuju Master Surgawi Level 1 mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan guru mereka mati. Starfire Akademi tidak mampu membayar harga sebesar itu. Salah satu Master Surgawi Level 2 tentara pemberontak langsung menuju Han Ying. Jianggang, yang sedang bertarung dengan musuh, terkejut saat melihat ini. Dia segera memaksa lawannya mundur dan bergegas menuju Han Ying. Untungnya, dia lebih cepat. Dia pindah kemudian tetapi tiba lebih dulu, menghalangi di depan Han Ying. Bang! Keduanya saling meninju. Pada saat itu, tanah di sekitar mereka hancur, menciptakan gelombang kejut yang besar. Pada saat yang sama, mereka berdua mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Jianggang merasa lengannya mati rasa. Dia menatap lawannya dengan tatapan serius, hatinya tenggelam. Lawannya adalah atribut logam, sedangkan dia adalah atribut petir. Atribut lightning adalah cabang dari atribut metal. Kecepatannya lebih cepat dari atribut metal, tapi lebih lemah dalam hal kekuatan dan pertahanan. Oleh karena itu, dia dirugikan dalam bentrokan langsung seperti barusan. Tepat saat dia berpikir, orang lain mendarat di samping Master Surgawi atribut logam. Itu adalah atribut bumi guru surgawi yang dia lawan. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala, apalagi dua. Aku akan menahannya. Kau bunuh dia. Master Surgawi atribut logam berkata kepada Master Surgawi atribut bumi tanpa ragu-ragu. Baiklah. Atribut bumi guru surgawi menjawab dengan senyum dingin. Mendengar kata-katanya, Jianggang mengerutkan kening. Pada saat itu, mereka berdua bergerak. Atribut bumi guru surgawi langsung menuju Han Ying. Hati Jianggang tenggelam, dan dia ingin menghentikannya. Lawanmu adalah aku. Suara Master Surgawi atribut logam terdengar, menghalangi tubuh Jianggang. Melihat Han Ying dalam bahaya, Jianggang mengerutkan kening dan berteriak, jangan halangi jalanku. Pada saat itu, Jianggang meninju kepala guru surgawi. Pukulan ini membawa petir yang ganas, dan itu luar biasa. Namun, atribut metal Celestial Master mencibir dan melontarkan pukulan tanpa rasa takut. Sekali lagi, dia bertemu langsung dengan Jianggang. Saat kedua tinju itu bertabrakan, keduanya mundur lagi. Pada saat itu, guru surgawi atribut bumi telah tiba di depan Han Ying. Guru surgawi terlalu cepat bagi Han Ying untuk melihat dengan jelas dan bereaksi tepat waktu. Saat dia akan terluka, sesosok tubuh berdiri di depannya. Orang ini adalah Sang Canggong, dekan Akademi Starfire. Mundur dulu. Sang Canggong berteriak. Kemudian, dia meninju atribut bumi guru surgawi dan memaksanya untuk mundur. Ketika Han Ying melihat dekan, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Namun, dia juga tahu bahwa situasi di medan perang telah berubah. Jika dia tinggal di sini, dia akan menjadi beban bagi orang lain. Berbalik, Han Ying berlari jauh. Tentu saja, semua ini jatuh ke mata musuh. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata dengan keras, ikuti aku. Ya. Pada saat itu, Master Surgawi level 2 yang tersisa semuanya meninggalkan pertempuran dan langsung menuju Master Surgawi level 1. Master Surgawi level 1 bukanlah tandingan Master Surgawi level 1. Mereka akan ditangkap. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak ada? Dekan memelototi mereka dan berteriak. Kemudian, dia bertepuk tangan. Tiba-tiba, sebuah tembok batu besar menjulang dari tanah dan membentang di seberang jalan. Ada banyak pola rumit di dinding batu. Jelas, itu bukanlah tembok yang bisa ditembus dengan cara biasa. Master Surgawi tingkat 2 yang akan mengejar Dekan berhenti dan saling memandang dengan cemberut. Namun segera, para Master Surgawi mengangguk satu sama lain dan segera menggunakan teknik Surgawi mereka sendiri untuk menyerang dinding batu. Gemuruh. Dua napas kemudian, dinding batu itu runtuh. Bahkan Dekan, yang berjuang untuk bertahan, memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Bagaimanapun, dia hanya satu orang. Apalagi dia sudah tua, bagaimana dia bisa menahan serangan dari begitu banyak orang. Dekan, melihat Dekan terbang mundur, Han Ying panik dan berlari ke arahnya. Dia melihat Dekan terbaring di tanah dan terengah-engah. Jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dekan, Han Ying panik. Dia buru-buru mengeluarkan pil dari cincinnya dan memberikannya kepada Dekan. Setelah menelan pil, Dekan terlihat lebih baik. Dia berjuang untuk berdiri dari tanah. Namun, siapapun akan tahu bahwa Dekan telah terluka parah dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dekan! Dekan! Master surgawi lainnya panik. Mereka ingin pergi ke sisi Dekan untuk membantu. Namun, mereka semua ditahan dan tidak bisa pergi. Ketika tentara pemberontak melihat lelaki tua itu terbaring di tanah, mereka sangat bersemangat. Jika mereka bisa membunuhnya, akan jauh lebih mudah untuk menyerang Meteor Trail City. Memikirkan hal ini, pemimpin pasukan pemberontak, Master surgawi atribut api tingkat dua, berteriak kepada bawahannya, Cepat! Pergi dan bunuh orang tua itu! Iya! Beberapa orang yang telah melukai kepala sekolah merespons satu demi satu, dan orang yang paling dekat dengan kepala sekolah telah bergerak, berlari dengan liar menuju kepala sekolah yang jatuh ke tanah. Ketika Han Ying mendengar kata-kata tentara pemberontak, hatinya tenggelam. Dia tidak bisa meninggalkan Dekan di sini. Dia segera berdiri di depan Dekan. Melihat tiga orang yang berlari ke arahnya, dia tahu bahwa dia adalah belalang yang mencoba menghentikan kereta. Namun, bagaimanapun juga, Dekan tidak bisa mati. Master surgawi tingkat dua terdekat memandang Han Ying di depannya dan mencibir. Dia bisa dengan mudah menghadapi musuh seperti itu. Dia mengangkat tangannya dan meninju Han Ying tanpa ampun. Han Ying hanya berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak bisa melihat gerakan pihak lain dan tidak bisa menolak. Dia hanya bisa merasakan bahwa dia akan mati. Han Ying! Jianggang berteriak dari jauh. Dia sangat marah sehingga matanya hampir keluar dari rongganya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia semakin dekat dan dekat. Dia semakin dekat dan dekat. Saat kepalan tangan itu berjarak kurang dari tiga inci dari wajah Han Ying, pria itu yakin bahwa dia akan berhasil. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Memukul. Suara garing terdengar, dan sosok guru surgawi tingkat dua tiba-tiba berhenti. Tinjunya tidak bisa bergerak maju bahkan satu inci pun. Pada saat yang sama, dia mendengar suara menusuk tulang. Kamu memiliki keinginan mati. 427. Karena keselamatan Han Ying menjadi fokus perhatian semua orang, ketika ini terjadi, hal itu langsung diperhatikan oleh orang banyak. Mereka melihat bahwa pergelangan tangan guru surgawi tingkat kedua dicengkeram dengan paksa oleh seseorang. Di bawah telapak tangan orang itu, guru surgawi tingkat kedua tidak bisa menolak sama sekali. Namun, Han Ying, yang paling dekat dengan tempat kejadian, adalah yang paling terkejut. Dia melihat sosok di depannya dengan tak percaya, dan kemudian tiba-tiba bergidik. Lu An. Han Ying berseru dengan keras, seolah dia terkejut dari lubuk jiwanya. Seruan ini mengejutkan semua orang, tetapi kebanyakan dari mereka terkejut bahwa Han Ying benar-benar mengenal ahli yang sangat muda ini. Hanya beberapa orang yang tiba-tiba memikirkan sesuatu setelah mendengar nama ini, dan kemudian tubuh mereka bergetar. Lu An. Li Hongtang dan Jianggang sama-sama tegang, dan mata mereka melebar saat melihat sosok pemuda itu, hati mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, sosok yang akrab itu, temperamen yang tidak cocok dengan wajah muda itu, siapa lagi selain Lu An. Namun, pertempuran masih berlangsung. Guru surgawi yang ditangkap oleh Lu An berteriak dengan keras, dan dalam sekejap, sebongkah tanah besar muncul di pergelangan tangannya, dengan paksa mendorong telapak tangan Lu An. Kemudian, dia meninju Lu An, dan pada saat yang sama, tubuhnya mundur. Pukulannya ini sebenarnya adalah tinju batu besar. Melihat hal tersebut, mata Lu An menyipit, dan dia langsung melontarkan pukulan, langsung mematahkan tinju batu lawan. Dia tidak mengejar pelarian lawan, tetapi berbalik untuk melihat Han Ying, dan setelah mengukurnya, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Guru, apakah Anda baik-baik saja? Mendengar suara yang akrab ini, tubuh Han Ying bergetar, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Melihat Lu An di depannya, dia tidak tahu apakah itu karena kebanggaan atau kegembiraan, tetapi dia hanya bisa melihatnya menganggup dengan penuh semangat, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Melihat Han Ying menganggup, Lu An sedikit lega. Untungnya, dia selalu terburu-buru sejak dia meninggalkan kota Jingnan. Jika dia tertunda sesaat, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan Han Ying. Berali untuk melihat medan perang di depannya, Lu An melihat bahwa orang-orang Akademi Starfire masih mundur. Matanya sedikit menyipit, dan dia berkata kepada Han Ying, Guru, cari tempat bersembunyi dulu, aku akan pergi dan membantu. Mendengar ini, tubuh Han Ying bergetar dan dia langsung menganggup. Suaranya serak. Oke. Setelah Han Ying berlari ke sudut, Lu An berbalik untuk melihat medan perang lagi. Matanya sangat dingin dan sangat dalam. Detik berikutnya, dia bergerak dan langsung menuju guru surgawi tipe bumi. Meskipun dia hanya seorang master surgawi level 2, master surgawi atribut bumi adalah master surgawi atribut bumi level 2. Lu An tidak pernah merasa khawatir saat bertarung dengan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama. Sosoknya berubah menjadi bayangan saat dia menyerang pihak lain. Sangat cepat. Master surgawi atribut bumi terkejut ketika dia melihat ini. Itu sangat cepat. Dia hampir tidak bisa melihat jalan musuh, tapi melihat adalah satu hal, dan melawan adalah hal lain. Dalam sekejap, Lu An tiba di depan musuh. Meskipun dia baru saja menjadi master surgawi level 2, dia telah melawan master surgawi level 2 yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lu An berjarak kurang dari lima kaki dari atribut bumi guru surgawi, guru surgawi segera menciptakan tembok bumi yang besar untuk memblokir serangan Lu An. Tembok bumi berhasil memblokir Lu An, tapi itu hanya sesaat. Lu An, yang telah diperingatkan, segera berbalik dan mengitari tembok bumi. Dia meminjam momentum dari pukulan earth atribute heavenly master dan langsung menuju kepala lawan. Pukulan ini tertutup api, dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ternyata tembok bumi atribut bumi guru surgawi tidak hanya gagal memblokir Lu An, tetapi juga melukainya. Lu An muncul dari samping terlalu tiba-tiba. Penglihatannya terhalang oleh tembok bumi, dan dia tidak bisa langsung mengikuti kecepatan Lu An. Dia hanya bisa menyaksikan pukulan itu datang dan buru-buru mengangkat pertahanan di kepalanya. Namun, bagaimana dia bisa memblokir pukulan Lu An dengan tergesa-gesa? Bang! Tembok tanah yang keras di atas kepalanya langsung hancur, dan pukulan itu mendarat di kepalanya. Pada saat yang sama, api suci sembilan surga melonjak. Bang! Dalam waktu kurang dari satu nafas, seluruh tubuhnya benar-benar ditelan oleh api suci sembilan surga. Dia jatuh ke tanah, dan bahkan tidak ada abu yang tersisa. Munculnya pemandangan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Tidak hanya master surgawi level 1, tetapi bahkan master surgawi level 2 juga sama. Tidak peduli apa, itu adalah guru surgawi tingkat 2 yang asli. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Li Hongtang dan Jianggang terkejut saat melihat pemandangan ini. Anggota Akademis Tarfire lainnya juga sangat gembira. Tidak peduli siapa orang ini, dia pasti telah membantu mereka. Ini memberi mereka lebih percaya diri. Melihat tanda hitam di tanah, Lu An menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seseorang setelah menjadi master surgawi tingkat 2. Semuanya berada di bawah kendalinya. Meskipun dia baru saja menembus level 2 Heavenly Master, karena fisiknya, kekuatannya hampir sama dengan level 2 Heavenly Master. Selain dominasi api suci 9 surga dan deep ice, tidak sulit untuk membunuh seseorang dalam sekejap. Memutar kepalanya, Lu An melihat pertempuran yang masih berlangsung di kejauhan. Kakinya bergerak, dan dia segera bergegas maju. Pada saat yang sama, cahaya dingin melintas di tangannya. Dua Frost Duggers yang sudah lama tidak dia gunakan muncul. Kedua belati itu memancarkan udara dingin yang menakutkan. Bahkan jika seseorang dekat dengan mereka, mereka akan takut. Lu An bergegas maju dan segera bertemu dengan orang lain. Orang ini adalah master surgawi tingkat 2 dengan atribut api. Ketika dia melihat pemuda ini bergegas ke arahnya, dia tidak berani melawan. Sebaliknya, dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Seketika, gelombang api besar menyapu dan langsung menuju Lu An. Gelombang api ini setinggi 3 kaki dan lebar 6 kaki. Dalam sekejap, itu menelan seluruh jalan. Melihat gelombang besar ini datang, mata Lu An menyipit. Dia tidak mengelak atau menghindarinya. Sebaliknya, dia langsung bergegas ke dalamnya. Menutup. Bahkan lebih dekat. Saat dia hendak bertabrakan dengan gelombang api, dia tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah. Dalam sekejap, dia menebas dengan belati, dan udara dingin yang menakutkan menyembur keluar, langsung membuat lubang di gelombang api. Suara mendesing. Lubang itu lebarnya 2 kaki dan panjang 3 kaki. Itu memotong gelombang api. Tubuh Lu An melompat melalui lubang itu. Kakinya menyentuh tanah, dan dia langsung menutup jarak antara dia dan lawannya. Ini adalah pertama kalinya lawan melihat metode keluar dari pengepungan seperti itu. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, dia adalah master surgawi tingkat 2 dengan atribut api. Melihat pemuda ini bergegas ke arahnya, dia sangat marah. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Orang itu meraung marah. Alih-alih mundur, dia maju dan langsung menuju Lu An. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya diselimuti api. Ketika jaraknya kurang dari 3 kaki dari Lu An, dia segera melayangkan pukulan. Bang! Tinju yang menyala menembus udara. Tinju orang itu langsung menghantam tanah di jalan, menciptakan celah besar di tanah. Sayangnya, pukulan ini mematahkan tanah tetapi tidak mengenai Lu An. Mata Lu An tenang. Dia menyentuh tanah dengan ujung kakinya. Setelah menghindari serangan itu, dia langsung tiba di depan lawannya. Dia melambaikan tangannya dan menusupkan belati ke dada lawannya. Lawannya tidak bisa dianggap enteng. Merasakan ketajaman yang mencekik dan udara dingin pada belati, dia segera meraung dan dengan paksa membalikkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang lain dan meninju Lu An. Bang! Itu adalah tinju api yang ganas. Pada jarak sedekat itu, Lu An tidak berani melakukan serangan secara langsung. Lu An segera memindahkan tubuhnya ke samping. Sebelum orang itu melontarkan pukulan, dia sudah menyelesaikan aksi menghindarnya. Pada saat kritis, mungkin karena rangsangan kematian, lawan benar-benar berbelok secara tiba-tiba. Tinju yang menyala, yang awalnya merupakan serangan satu baris, diubah secara paksa setelah melihat penghindaran Lu An. Itu menjadi serangan area yang menutupi seluruh tubuh Lu An. Merasakan semua ini, mata Lu An menyipit. Dia segera menyerah pada serangan itu. Dia menyentuh tanah dengan ujung kakinya dan bergerak ke samping lawannya. Gemuruh! Ukulan itu mendarat di tanah, menciptakan kawah besar di tanah. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun terpengaruh dan jatuh ke dalam kawah. Sebagai pusat pertempuran, tubuh orang itu jatuh secara alami. Yang lebih buruk adalah karena dia telah mengubah serangannya dengan paksa, itu menyebabkan semua pengalaman dan kekuatannya terkonsentrasi. Dengan kata lain, dia harus keluar semua. Begitu dia keluar semua, kekakuan setelah bergerak sangat hebat. Lu An sudah berputar ke punggungnya dan tanpa ampun menebas belatinya. Uff! Frost Dagger menembus pertahanan api lawan yang baru diangkat dan benar-benar memasuki hatinya. Dalam sekejap, udara dingin yang mengerikan membekukan jantung lawan. Kekuatan orang itu segera menghilang. Tubuhnya bergoyang dan jatuh ke kawah dari udara. Bang! Master surgawi tingkat dua lainnya meninggal. Melihat pemandangan ini, mata kapten hendak menyembul keluar. Dia tidak tahu kenapa, tapi meski pemuda ini masih muda, dia memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Setelah kehilangan dua master surgawi tingkat dua, dia akan dihukum berat ketika dia kembali. Dia tidak bisa membiarkan kematian lagi. Dia melompat dan berteriak pada semua orang, mundur. 428 Saat dia memberi perintah, semua tentara pemberontak tercengang dan segera mundur. Mungkin itu karena mereka pernah melarikan diri dari bangsa Tian Cheng, jadi mereka mundur dengan sangat cepat dan metodis. Setidaknya, itu lebih tertib daripada saat mereka menyerang. Tidak lama kemudian, semua tentara pemberontak melarikan diri dari Meteor Trail City, meninggalkan reruntuhan gerbang kota yang sangat besar. Setelah pertempuran barusan, hampir semua bangunan dalam jarak satu mil dari gerbang kota hancur, dan bangunan di luarnya sebagian besar juga hancur. Selain itu, banyak tentara dan warga sipil tewas dalam pertempuran ini, dan bahkan dua guru dari Meteor Trail Academy tewas dalam pertempuran. Melihat tentara pemberontak telah mundur, para guru akademi juga menghela nafas lega. Untungnya, tentara pemberontak telah pergi. Kalau tidak, jika pertempuran berlanjut, mereka akan berada di ujung tali dan akan kalah tanpa keraguan. Kemudian, mereka langsung memikirkan pemuda itu. Jika dia tidak tiba tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain beberapa orang yang pergi untuk melakukan penghitungan, semua orang segera pergi ke sisi pemuda itu. Han Ying juga berlari keluar dari sudut dan bergegas bersama yang lain. Namun, ketika dia tiba di depan Luan, dia tidak tahu harus berkata apa. Li Hongtang dan Jianggang adalah sama. Ketika mereka berdua datang ke sisi Luan dan melihat Luan dari dekat, mereka tercengang dan sangat terkejut. Di sisi lain, Luan memandangi sosok yang dikenalnya dan tersenyum, berkata dengan hormat, siswa Luan menyapa semua guru. Murid. Guru-guru lain tercengang dan menatap pemuda itu dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini sebenarnya adalah murid akademi. Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang seorang siswa bernama Luan sebelumnya? Tunggu. Luan. Dalam sekejap, kejadian yang terjadi lebih dari setahun yang lalu muncul di benak semua orang. Selama pertempuran peringkat akademi, dua perwakilan dari Akademi Meteor Trail telah mengejutkan semua orang dengan keterampilan bertarung mereka, dan salah satu dari mereka bernama Luan. Mereka masih ingat dengan jelas bahwa lebih dari setahun yang lalu, Luan telah membunuh seseorang dari Skylight City dan menyebabkan Meteor Trail Academy membayar sejumlah besar uang. Bahkan dekan dan penguasa kota secara pribadi turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Saat itu, banyak guru yang membenci Luan. Selain itu, ketika mereka mendengar bahwa Luan dan Fuyu telah melarikan diri, mereka semakin marah. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan kembali saat ini, dan sedemikian rupa. Semua orang masih sok. Luan berpikir sejenak, menoleh ke Li Hongtang, dan berkata dengan tulus, Tuan Li, terima kasih telah mengizinkan saya pergi tahun lalu. Mendengar ini, Li Hongtang tidak lagi curiga bahwa pemuda di depannya adalah Luan. Ini benar-benar kamu, Li Hongtang diam, tetapi ketika dia berbicara, suaranya seperti guntur. Dia berkata dengan penuh semangat, Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat setelah satu tahun. Luan tersenyum dan berkata, Guru, kamu yang terbaik. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Luan, meskipun dia tahu bahwa Luan sengaja menyanjungnya, Li Hongtang tertawa lebih keras dan menjadi lebih bersemangat. Pada saat ini, seorang tetua berjalan dari samping. Itu adalah kepala sekolah Akademi Starfire. Dia menilai Luan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selama turnamen peringkat Akademi tahun lalu, dia secara pribadi pergi ke pintu masuk untuk mengantar Luan. Dia juga pernah bertemu Luan sebelumnya. Masalah merepotkan tahun lalu juga diselesaikan olehnya secara pribadi, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengingat nama Luan. Ini benar-benar kamu, kepala sekolah memandang Luan dan menghela nafas, generasi yang lebih muda akan melampaui kita pada waktunya. Aku sudah tidak bertemu denganmu selama lebih dari setahun, dan kamu sudah menjadi master surgawi tingkat dua. Begitu dia mengatakan ini, hati semua orang bergetar dan mereka mengangguk. Ayo kembali ke Akademi dulu. Kepala sekolah berkata dan memandang Luan, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, ikuti aku kembali ke Akademi untuk melihatnya. Luan menjawab dengan hormat, ya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Satu jam kemudian, diaulah pertemuan Starfire Academy. Di Akademi, semua guru berkumpul bersama. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang dari klan besar pun berkumpul bersama. Karena kemunculan Luan, pertempuran telah berakhir pada saat orang-orang dari klan utama tiba. Mereka diberitahu untuk pergi ke Akademi Starfire, mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Karena kepala sekolah berkata demikian, klan lain tentu saja tidak akan menolak. Oleh karena itu, klan utama mengirimkan ahli atau orang yang bertanggung jawab untuk berkumpul di aula pertemuan. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Starfire City, selain penguasa kota yang berkultivasi dalam pengasingan, semua petinggi ada di sini. Karena tuan kota tidak ada di sini, tentu saja ada seseorang yang menggantikannya. Dan orang yang menggantikannya tidak lain adalah putrinya, Chu Ling, yang juga murid Akademi Starfire. Dengan orang-orang dari klan utama berkumpul, kamar dagang Al-Kai terbesar di kota Starfire tentu saja tidak dapat dilewatkan. Tidak lama kemudian, sesosok cantik muncul di pintu masuk aula, langsung menarik perhatian semua orang. Harus dikatakan bahwa Liu Yi terlalu menawan. Penampilan dan sosoknya cukup untuk menarik perhatian pria. Namun, yang membuatnya semakin memesona adalah statusnya. Dapat dikatakan bahwa dia mengendalikan garis kehidupan ekonomi kota Starfire. Kata apapun yang dia ucapkan akan menyebabkan perubahan drastis dalam format Starfire City. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa kata-katanya lebih berpengaruh daripada tuan kota. Semua orang menebak siapa yang akan berakhir dengan status tinggi dan wanita yang kuat, dan siapa yang akan memiliki keberuntungan seperti itu. Setelah diberitahu untuk menghadiri pertemuan tersebut, Liu Yi secara alami tidak akan menunda. Setelah melihat sekeliling, dia dengan cepat menemukan kursi kosong dan duduk. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa pertempuran invasi tentara pemberontak telah berakhir terlalu cepat. Namun, masih ada kursi kosong di sampingnya, tapi tidak ada yang berani duduk di sebelahnya. Segera, semua orang tiba satu demi satu. Kepala sekolah duduk di kepala meja. Setelah melihat bahwa semua orang telah tiba, dia berdiri dan berkata, hari ini, saya telah mengumpulkan semua orang di sini karena ada dua hal yang ingin saya katakan. Hal pertama adalah kita perlu membahas strategi melawan tentara pemberontak lagi. Setelah pertempuran hari ini, kami menyadari bahwa jika kami mengirim orang dari berbagai klan, masih terlalu lambat untuk mencapai medan perang. Kita perlu mengubah metode kita. Kepala sekolah berbicara sangat panjang. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman paling banyak. Dia mempertimbangkan posisi di mana para ahli dari berbagai klan harus ditempatkan dari berbagai sudut. Semua orang mendengarkan dengan tenang, termasuk Liu Yi. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Liu Yi. Jelas ada seseorang yang duduk di kursi kosong di sampingnya. Ini membuatnya sedikit mengernyit, dan jejak ketidakpuasan muncul di hatinya. Dia tidak suka orang lain duduk di sebelahnya, terutama laki-laki. Karena itu, dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat pendatang baru yang menyebalkan itu. Pada saat yang sama, dia berkata, saya tidak suka orang lain duduk. Namun, ketika dia berbalik dan melihat wajah tersenyum itu, dia tidak dapat mengucapkan sisa kata-katanya. Melihat wajah tersenyum itu, wajah cantik Liu Yi menjadi semakin terkejut. Pada akhirnya, itu bahkan merupakan ekspresi kaget yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Melihat wajah yang dikenalnya ini, jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Itu kamu. Liu Yi bahkan tidak bisa menahan suaranya, yang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dia segera menyadarinya dan dengan cepat merendahkan suaranya, menatap Luan lagi. Luan tidak duduk di arena tadi karena dia ingin memberi kejutan pada Liu Yi. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Liu Yi tiba-tiba bergerak. Dong. Liu Yi menamparkan kepala Luan, yang mengejutkan Luan. Kemudian, dia berkata dengan marah, Sudah berapa lama? Mengapa Anda tidak kembali ketika sesuatu terjadi? Saya pikir Anda telah mati di luar. Melihat agitasi Liu Yi yang tertekan, hati Luan tiba-tiba terasa hangat. Tidak peduli apapun, perlindungan Liu Yi terhadapnya tulus. Bukankah aku sudah kembali sekarang? Luan terkekeh dan berkata, Jika saya kembali sebelumnya, saya takut akan membuat Anda kesulitan. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang takut pada masalah? Liu Yi menggertakan giginya dan menatap Luan dengan kebencian. Dia berkata, Untungnya, kamu masih tega untuk kembali. Kali ini, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh kabur lagi, oke? Mendengar itu, Luan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Oke. Saat ini, Zhang Rui Tong dan Dekan telah selesai berbicara. Sarannya disetujui oleh semua orang. Memang, ketika tentara pemberontak menyerbu, guru surgawi harus segera berada di sana. Jika keluarga besar datang pada waktu yang berbeda, mereka akan dikalahkan oleh tentara pemberontak satu per satu. Setelah mencapai kesepakatan, semua orang penasaran. Dekan mengatakan total ada dua hal. Apa hal lainnya? Melihat tatapan bingung semua orang, Dekan tersenyum dan berkata, Hal kedua adalah kabar baik. Saya khawatir semua orang sangat bingung mengapa pertempuran hari ini begitu cepat. Saya dapat memberitahu semua orang tanpa ragu bahwa Master Surgawi level 2 yang kuat lainnya telah tiba di kota Starfire. Guru Surgawi tingkat 2 Saat kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Seseorang harus tahu bahwa setiap tambahan Master Surgawi level 2 merupakan peningkatan besar. Dan ketika tentara pemberontak menyerang, Master Surgawi level 2 yang mempertaruhkan nyawanya untuk mendukung mereka hanya mengirimkan arang di salju. Bahkan Liu Yi, yang duduk, bingung. Dia tidak tahu siapa Master Surgawi level 2 ini. Guru Surgawi ini adalah, Dekan melihat sekeliling dan mengangkat tangannya dengan tatapan penuh harap dari semua orang. Dia menunjuk ke samping dan berkata dengan keras, Luan. 429. Mendengar perkataan Dekan, semua orang langsung mengikuti pandangannya dan menyadari bahwa orang yang ditunjuk Dekan sebenarnya adalah seorang pemuda. Luan. Semua eselon atas dari keluarga besar merasa bahwa nama ini sedikit familiar tapi mereka tidak tahu siapa itu. Semua orang memandangi pemuda itu dan pemuda itu perlahan berdiri. Di samping Luan, Liu Yi melihat pemandangan ini dengan takjub. Luan. Tingkat 2 Guru Surgawi. Orang harus tahu bahwa ketika dia pergi setahun yang lalu, dia hanya seorang Guru Surgawi tingkat 8. Hanya dalam waktu satu tahun, dia telah menjadi Guru Surgawi tingkat 2. Melihat ekspresi kaget Liu Yi, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, bagaimana? Apakah kamu terkejut? Melihat Luan masih bercanda dengannya, tubuh Liu Yi bergetar dan dia tidak bisa lagi berbicara. Dia tiba-tiba merasa bahwa keputusannya untuk bertaruh pada Luan dan berpikir bahwa Luan pasti akan tumbuh dewasa di masa depan adalah keputusan yang bijak. Dia adalah Luan. Dekan memandang Luan dan senyum di wajahnya menjadi semakin jelas. Dia bahkan berkata dengan bangga, sejujurnya, dia juga murid Akademi Starfire saya. Murid, tingkat 2 Guru Surgawi. Semua orang semakin bingung saat mereka menoleh untuk melihat Luan. Saat ini, sudah ada dua keluarga yang mengingat nama Luan dan ekspresi mereka langsung terkejut. Betul. Tahun lalu, Luan yang mewakili Akademi kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Akademi. Kemudian, sesuatu terjadi dan dia tidak kembali. Kali ini, dia kembali sebagai ahli yang bisa memimpin suatu wilayah. Dekan tidak pelit dengan pujiannya dan berkata dengan keras, saya bertanya kepadanya dan dia menyatakan kesediaannya untuk maju dan mundur bersama dengan Starfire City. Mendengar kata-kata Dekan, semua orang tiba-tiba teringat nama Luan dan menatap Luan dengan kaget. Mereka masih ingat bahwa tahun lalu, Luan hanyalah seorang pemuda berusia 12 tahun. Sekarang, dia baru berusia 13 tahun. Guru Surgawi tingkat 2 berusia 13 tahun. Luan melihat tatapan kaget semua orang dan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada semua orang, Junior Luan menyapa semua orang. Melihat ini, semua orang buru-buru berdiri dan membungkuk. Meskipun Luan masih muda, selama dia adalah Master Surgawi level 2, mereka harus memperlakukannya setara. Setelah Luan membungkuk kepada semua orang, dia duduk di kursinya. Luan, aku tidak berpikir bahwa hubunganmu dengan pemimpin persekutuan Liu akan begitu baik, kata kepala sekolah sambil tersenyum ketika dia melihat Luan duduk di samping Liu Yi. Liu Yi dulunya adalah seorang guru di akademi, tetapi setelah kamar dagang Al-Qaid secara resmi diluncurkan, dia memundurkan diri dari posisinya dan mengabdikan dirinya pada kamar dagang. Oleh karena itu, ketika kepala sekolah melihat Liu Yi, dia harus memanggilnya sebagai pemimpin persekutuan Liu. Luan terkejut ketika mendengar ini. Sekarang, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Setelah melemparkan pandangan ingin tahu pada Liu Yi, Liu Yi juga mengangguk. Sebenarnya, setahun yang lalu, Luan adalah apoteker rahasia kamar dagang Al-Qaid, kata Liu Yi pelan. Namun, ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak terkejut lagi. Apoteker. Luan juga seorang apoteker. Berita ini mengejutkan semua orang sekali lagi. Mereka yang hadir semuanya adalah orang-orang yang cerdik, dan mereka dengan cepat menghubungkan titik-titik itu dengan bagaimana kamar dagang Al-Qaid menjadi kaya. Ketika mereka melihat Luan dan Liu Yi duduk bersama, wajar jika mereka begitu dekat. Jika Serikat Buru Starfire tahu bahwa mereka telah kalah dari seorang siswa akademi, siapa yang tahu bagaimana perasaan mereka? Pada saat ini, Luan tiba-tiba teringat akan Serikat Buru Starfire. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Liu Yi, bagaimana Serikat Buru Starfire sekarang? Kemana mereka pergi? Mereka sudah lama pergi. Liu Yi tersenyum dan berkata, saya khawatir orang-orang sudah melupakan mereka. Adapun orang-orang mereka, saya mengambil alih yang berguna. Adapun atasan yang tidak berguna, termasuk ayah dan anak Zhou, mereka semua meninggalkan Starfire City. Mendengar kata-kata Liu Yi, Luan merasa lega dan mengangguk. Lagipula, ayah Zhou Chengkun juga seorang guru surgawi tingkat dua. Jika dia terus bersembunyi dalam kegelapan, itu akan membuat pusing. Setelah mengumumkan dua hal tersebut, rapat segera berakhir. Namun, berbagai keluarga besar tidak pergi. Mereka semua mendatangi Luan dan Liu Yi dan bertanya tentang kesehatan mereka. Tidak ada jalan lain. Kamar dagang Al-Qaid sudah memiliki pengaruh besar di Starfire City. Sekarang ada Master Surgawi level dua yang bertanggung jawab, bagaimana mungkin mereka tidak mengjilat mereka. Keluarga-keluarga ini awalnya mengandalkan kamar dagang Al-Qaid. Sekarang, mereka mungkin bahkan tidak memiliki niat sedikitpun untuk melawan. Luan secara alami tidak tahu bagaimana membuat janji. Liu Yi juga mengerti. Setelah beberapa patah kata, dia langsung membawa Luan keluar dari Starfire Academy. Keduanya duduk di gerbong mewah dan langsung menuju markas kamar dagang Al-Qaid. Saat mereka naik kereta, Liu Yi ingin menamparkan kepala Luan. Luan terkejut dan dengan cepat mengelak. Aku baru saja kembali. Kamu tidak perlu menggertakku seperti ini, Luan menatap Liu Yi dan berkata dengan canggung. Liu Yi mengangkat alisnya dan menatap Luan saat dia berkata dengan nada mengancam, Ada apa, Master Kedokteran Tuanku? Sekarang kamu telah menjadi Master Surgawi tingkat dua, aku bahkan tidak bisa menepukmu sekalipun. Petik dua petik dua. Luan memandang Liu Yi, menelan seteguk air liur, dan berkata sambil menghela nafas, kalau begitu tampar aku. Pak! Liu Yi tidak menunjukkan belas kasihan. Dia dengan keras memukul kepala Luan dan berkata dengan marah, Lain kali, jika kamu berani pergi tanpa mengatakan apa-apa, itu tidak akan sesederhana satu atau dua tamparan. Luan tersenyum dan mengusap kepalanya. Dia menganggup dan berkata, Oke. Ceritakan tentang pengalamanmu. Mendengar janji Luan, Liu Yi merasa puas. Dia bersandar di gerbong dan berkata, Dimana saja kamu selama lebih dari setahun. Kekuatanmu meningkat begitu cepat. Luan tersenyum dan dengan kasar menceritakan apa yang telah terjadi sekitar setahun terakhir ini. Tentu saja, dia hanya menyebutkan secara singkat bahwa dia pergi ke Gunung Langit Daceng di negara Tian Cheng. Adapun Sengoku dan wilayah Tianjing, dia tidak menyebutkan apapun. Mendengar tentang Gunung Langit Daceng, Liu Yi sedikit menganggup dan berkata, Saya telah mendengar sedikit tentang Tanah Budidaya Suci negara Tian Cheng. Saya tidak berharap Anda pergi ke sana daripada pergi ke pavilion Cheng Xie. Itu tidak buruk. Luan menganggup dan berkata, Kemudian, saya meninggalkan Gunung Langit Daceng dan berkeliling. Setelah menjadi Guru Surgawi Tingkat 2, saya ingin kembali dan melihatnya. Saya tidak menyangka pemberontak negara Tian Cheng ada di sini. Iya. Mendengar tentang para pemberontak, Liu Yi menghela nafas pelan dan berkata, Sekarang para pemberontak hanya takut bahwa Tuan Kota mungkin adalah Guru Surgawi Tingkat 3. Selama mereka mengetahui bahwa Tuan Kota bukanlah Tuan Surgawi Tingkat 3, saya-saya khawatir mereka akan segera menyerang. Tingkat 3 Guru Surgawi Luan sedikit mengernyit dan bertanya, Apakah pemimpin pemberontak adalah Master Surgawi Level 3? Iya. Liu Yi menganggup dan berkata, Tidak ada Master Surgawi Tingkat 3 di Meteor Trail City. Kami hanya dapat melihat apakah penguasa kota memiliki kesempatan. Jika Tuan Kota tidak bisa melakukannya, Meteor Trail City hanya bisa menyerah. Mata Luan menyipit saat mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Melihat ekspresi Luan, Liu Yi berpikir sejenak dan bertanya, Kamu tidak akan pergi lagi kali ini, kan? Luan tertegun. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, Saya khawatir saya masih harus pergi. Ada banyak hal yang belum saya selesaikan. Namun, saya tidak akan pergi dalam waktu dekat. Tidak peduli apa, saya harus berurusan dengan para pemberontak sebelum saya pergi. Saya bisa tinggal di Meteor Trail City untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi menghela nafas dan berkata, Kamu telah tumbuh sangat cepat. Kamu benar-benar tidak dapat terikat oleh Meteor Trail City. Aku tidak akan menghentikanmu. Beritahu saya sebelum Anda pergi. Baiklah, Luan berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, gerbong tersebut tiba di tengah Central Commercial Street. Keduanya turun dari gerbong. Luan melihat ke markas mewah di depannya dan agak terperangah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kamar dagang Al-Kai telah berkembang sedemikian besar. Setengahnya milikmu, Liu Yi melihat ekspresi terkejut Luan dan berkata sambil tersenyum, Sekarang kamu juga orang kaya. Luan terkejut ketika mendengar ini. Setelah itu, Liu Yi berjalan melewatinya dan membawanya masuk untuk berkeliling. Bagian luarnya terlihat mewah, tetapi bagian dalamnya terlihat lebih mewah. Setiap dekorasi di sini sangat mahal, dan ada motif tersembunyi. Lantai satu tempat perdagangan biasa dan bank, lantai dua tempat lelang, lantai tiga tempat dagang VIP, dan lantai empat area perkantoran yang tidak terbuka untuk umum. Jangan berpikir bahwa pembagian ini sangat kecil. Perlu diketahui bahwa markas ini menempati area seluas sepuluh hektare. Dibutuhkan waktu tiga batang dupa untuk berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya. Ada aliran orang yang tak ada habisnya di dalam, bahkan di tengah kekacauan perang. Mereka berdua berjalan dari lantai satu ke lantai tiga. Setelah berkeliling di ketiga lantai, lebih dari setengah jam telah berlalu. Setelah tur, Liu Yi bertanya kepada Luan, bagaimana menurutmu? Luar biasa, Luan dengan tulus memuji. Melihat Liu Yi, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu bahkan lebih menakjubkan. Liu Yi tersenyum dan berkata, aku akan menerima kata-katamu. Dengan itu, Liu Yi bergerak dan membawa Luan ke lantai empat. Ini area kantor, penghitungan seluruh kantor pusat ada di sini. Liu Yi secara singkat memperkenalkan dan berkata, ada juga kamar apoteker dan pengrajin kamar dagang Al-Kait, yang juga ada di lantai ini. Pengrajin, Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia bertanya, apakah ada pengrajin sekarang? Ada satu. Liu Yi menganggup dan berkata, tapi dia memiliki sesuatu untuk dilakukan baru-baru ini dan telah pulang. Dia tidak ada di sini. Luan menganggup dan mengikuti Liu Yi menyusuri koridor panjang. Dia menemukan bahwa, seperti sebelumnya, akan ada pelayan yang menunggu di luar pintu kamar masing-masing apoteker, sama seperti ketika dia mulai memurnikan obat. Aku sudah menjaga kamarmu untukmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan kembali selarut ini. Liu Yi menatap mata Luan dan berkata dengan lembut. Luan tersenyum. Kemudian, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berdiri di luar pintu. Ia berjalan mendekat dan tersenyum pada gadis itu. Nonaguo, lama tidak bertemu. 430. Gadis yang dipanggil Nonaguo oleh Luan terkejut, dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Kemudian, dia terkejut lagi. Tuan, apoteker, pelayan itu memandang Luan dengan heran, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. Pelayan ini tidak lain adalah wanita yang telah menunggu di depan pintu ketika Luan sedang memurnikan obat untuk kamar dagang Al-Kaid. Ini aku, Luan tersenyum dan berkata, kulitmu sangat bagus. Ketika pelayan mendengar ini, wajahnya memerah. Dia buru-buru menatap Liu Yi dan berkata, presidenlah yang memperlakukan pelayan ini dengan sangat baik. Dia selalu membiarkan pelayan ini tinggal di sini. Bahkan ketika ahli obat pergi, dia tidak membiarkan saya melakukan hal lain. Luan mendengar ini, terkejut, dan menoleh untuk melihat Liu Yi, tetapi Liu Yi hanya berkata, bukankah kamu menyuruhku bersikap baik padanya? Luan terkejut lagi, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih. Setelah mengucapkan beberapa kata kepada pelayan, Luan mengikuti Liu Yi ke kantor terdalam. Ini tentu saja adalah kantor Liu Yi, dan areanya sebanding dengan toko besar. Meski tidak banyak barang di ruangan itu, itu pasti tidak kosong. Ada sebuah pintu di samping, dan terlihat jelas bahwa kantor ini lebih besar dari kelihatannya. Di belakang meja ada jendela, di mana orang bisa melihat pemandangan indah jalan komersial pusat. Kedua orang itu berjalan ke tempat tidur, dan menatap orang-orang di Central Commercial Street, semua orang sibuk. Setelah beberapa saat, Luan menoleh untuk melihat Liu Yi, dan berkata, pasti sangat melelahkan bagi satu orang untuk mengelola tempat sebesar itu. Liu Yi, mendengar ini, menoleh untuk melihat Luan, dan berkata dengan lembut, aku tidak bisa sepertimu, seorang penjaga toko yang menyerahkan segalanya kepada orang lain, dan berlarian, kamar dagang membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Luan, mendengar ini, terkejut, dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamar dagang ini dijalankan olehmu, dari awal hingga akhir, ini milikmu. Saya hanya berkontribusi sedikit pada awalnya. Dibandingkan dengan sekarang, perbedaannya terlalu besar. Karena itu milikku, aku akan memberikan setengahnya kepada siapapun yang aku mau. Liu Yi melihat keluar jendela dan berkata dengan lemah, aku sudah mengatakannya sebelumnya, dan itu tidak akan berubah sekarang. Luan tersenyum pahit, emosi wanita ini masih tidak dapat diprediksi seperti sebelumnya. Apa pendapatmu tentang masalah Star Fieracity? Liu Yi tiba-tiba menoleh dan bertanya. Luan sedikit terkejut, dia memikirkannya dan berkata dengan serius, situasinya merepotkan, tapi juga sederhana. Selama kita bisa mengalahkan atau bahkan membunuh Master Surgawi level 3 musuh, pasukan pemberontak secara alami akan jatuh. Tapi bagaimana jika Tuan Kota tidak bisa menerobos? Liu Yi bertanya lagi, mundur selangkah, bahkan jika dia berhasil menerobos, dia hanya akan menjadi Master Surgawi level 3. Sejauh yang saya tahu, musuh adalah Master Surgawi level 3. Bagaimana dia bisa menang? Luan mengerutkan kening dan melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, Liu Yi menghela nafas panjang dan berkata dengan susah payah, saya ingin memindahkan ibu kota. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Luan. Jika Tuan Kota tidak bisa melakukannya, serahkan padaku. Luan berkata dengan lembut. Liu Yi terkejut, dia segera menoleh dan menatap Luan dengan heran. Pada saat ini, Luan juga menatapnya, ekspresinya tidak memiliki sedikitpun lelucon. Kamu hanya seorang guru Surgawi level 2, bagaimana kamu bisa? Liu Yi hendak mengatakan sesuatu, tetapi berhenti lagi. Dia berbeda dari yang lain. Dia tiba-tiba teringat bahwa Luan memiliki cara untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Dia tidak akan pernah melupakan sepasang mata merah itu. Pada saat itu, dia hanyalah dewa, namun dia mampu melawan sekelompok Master Surgawi tingkat 1. Mungkinkah? Apakah kamu percaya diri? Liu Yi dengan cepat bertanya. Beberapa, tapi aku tidak bisa menjaminnya. Mata Luan menyipit, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, lagi pula, aku baru saja menerobos, jadi aku belum mencobanya. Itu bagus. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi tiba-tiba merasa bahwa dia tidak lagi khawatir dan segera berkata, jika kamu berhasil membunuh pemimpin pasukan pemberontak, kamu akan menjadi pahlawan Meteor Trail City, dan kamar dagang Al-Kait pasti akan melakukannya. Dapat berkonsolidasi dan berdiri tegak. Melihat ekspresi bersemangat Liu Yi, Luan tersenyum, menganggup dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Akademi Jejak Meteor. Karena serangan tentara pemberontak, para guru telah keluar untuk melawan musuh, jadi para siswa di sini sudah lama tidak berada di kelas. Semua siswa berkultivasi sendiri. Beberapa berada di Menara Tempering Tubuh, sementara yang lain berada di Menara Pelatihan. Namun, bahkan di Menara Pelatihan, hampir tidak ada guru di dalamnya. Di lapangan, ada banyak siswa berkelahi. Mereka semua tahu bahwa Meteor Trail City dalam bahaya. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah memperkuat pengalaman tempur mereka, jadi para siswa di lapangan telah bekerja sangat keras. Di antara mereka, ada dua sosok yang akrab berkelahi. Itu adalah Gao Dasan dan Li Dong Shi. Setelah lebih dari satu tahun kehidupan Akademi, mereka berdua telah meningkatkan kekuatan mereka dan sekarang keduanya adalah level 4 Celestial. Anak-anak miskin masih bercampur dengan anak-anak miskin. Di sekitar mereka berdua ada sekelompok tokoh yang akrab. Bang! 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 Gao Dasan dan Li Dong Shi dengan cepat bertukar pukulan. Dalam dua napas waktu, mereka telah saling menyerang beberapa kali dan dipukul beberapa kali. Namun, keduanya adalah master surgawi atribut bumi. Kulit mereka kasar dan dagingnya tebal, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh beberapa pukulan. Setelah bertukar lebih dari 10 pukulan, keduanya berpisah. Mereka berdua terengah-engah karena kelelahan. Keduanya tidak bertengkar lagi. Sebaliknya, mereka datang bersama. Gao Dasan berkata, saya masih merasa ada yang tidak beres. Pertarungan seperti ini terlalu lemah untuk mengancam musuh. Kami terlalu fokus pada pertahanan. Itu benar. Li Dong Shi juga setuju dan berkata, di medan perang, kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Jika kita ingin membunuh musuh, kita harus memiliki kekuatan serangan sendiri. Keduanya saling memandang dan kemudian berkata serempak, lagi. Setelah itu, mereka berdua berpisah lagi dan mulai menyerang satu sama lain dengan sengit. Di lapangan, ada banyak siswa berkelahi seperti ini. Ekspresi semua orang serius dan mereka berlatih keras. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di pinggiran lapangan dan terus melihat ke dalam. Segera, sosok itu menemukan orang yang dia cari. Dia tidak bisa menahan senyum dan dengan cepat berjalan. Saat ini, Gao Dasan dan Li Dong Shi sudah bertarung. Kedua serangan mereka jauh lebih ganas. Pada saat yang sama, mereka melepaskan banyak metode pertahanan. Kali ini, keduanya mulai menimbulkan kerusakan satu sama lain. Namun, meski terluka, mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa luka di medan perang ribuan kali lebih buruk dari ini. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Tiba-tiba, Gao Dasan mengerutkan kening dan segera mengayunkan kakinya ke arah tubuh bagian bawah Li Dong Shi. Serangan mendadak itu membuat Li Dong Shi lengah. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditendang keras oleh sapuan kakinya. Mendesis, Li Dong Shi tersentak kesakitan. Pada saat ini, Gao Dasan terus menyerang, tidak memberi Li Dong Shi kesempatan untuk bereaksi. Bang! Gao Dasan meninju wajah Li Dong Shi. Tubuh Li Dong Shi terbang mundur dan menabrak tanah di kejauhan. Namun, saat tubuh Li Dong Shi hendak menyentuh tanah, dia tiba-tiba ditangkap oleh sebuah tangan. Li Dong Shi hanya merasakan kekuatan di punggungnya. Itu menahannya dengan mantap di udara dan menempatkannya di tanah. Li Dong Shi lega karena dia tidak jatuh. Dia berbalik untuk berterima kasih kepada orang itu. Terima kasih, Li Dong Shi hendak berterima kasih kepada orang itu, tetapi ketika dia melihat wajah orang itu, suaranya tiba-tiba berhenti. Bukan hanya dia, tapi Gao Dasan di kejauhan juga sama. Dia menatap sosok itu dengan mulut ternganga. Dalam sekejap, keduanya berteriak serempak. Lu An. Kemudian, Gao Dasan melompat tinggi dan berlari menuju Lu An. Li Dong Shi meraih bahu Lu An dan memeluk Lu An. Ketika Gao Dasan tiba di depan Lu An, dia bahkan mendorong Li Dong Shi menjauh. Dia menatap Lu An dengan serius seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. Kemudian, dia juga memeluk Lu An. Merasakan pelukan penuh gairah keduanya, Lu An tidak peduli. Sebaliknya, wajahnya penuh senyum. Lu An, dari mana saja kamu? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Gao Dasan tidak bisa menahan kegembiraan. Dia berteriak, Apakah kamu tahu betapa khawatirnya kami tentang kamu? Iya. Li Dong Shi dengan cepat berkata, Ketika kami mendengar bahwa sesuatu telah terjadi padamu, kami sangat khawatir sehingga kami tidak tahu harus berbuat apa. Saat kamu pergi, Gao Dasan merindukanmu setiap hari. Mendengar kata-kata keduanya, hati Lu An dipenuhi kehangatan. Dia tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, Bukankah aku sudah kembali sekarang? Kali ini, aku tidak akan menghilang tanpa alasan. Senang kau kembali, senang kau kembali. Gao Dasan sangat bersemangat hingga dia tidak bisa tenang. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Sejak kamu kembali, di mana Fuyu? Bukankah dia pergi bersamamu? Li Dong Shi menganggup dengan penuh semangat. Dia memandang Lu An dengan bingung dan bertanya, di mana Fuyu? Namun, yang mereka lihat hanyalah wajah Lu An yang semakin pahit. Akhirnya, Lu An menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan berkata pelan, Aku tidak tahu di mana dia berada. Terima kasih telah menonton!